Serial Pendekar Mabuk 008 Istana Berdarah 1. Gulungan Ombak Setinggi Rumah Mengamuk Di Tengah Lautan Hembusan angin begitu besar, bagai tiupan napas-napas iblis dari neraka Gulungan ombak itu semakin besar dan meninggi, seakan ingin menembus langit Kilatan cahaya halilintar pun menyambar murka pada benda apapun yang muncul di permukaan laut Gelegar suaranya bagai geram raksasa di atas langit Sebuah perahu berlayar tunggal, tumbang gamuk badai dan gelombang Lambung perahu pecah, tiangnya patah, layarnya tak tersisa sedikit pun pada tiang Papan-papan kayunya mengembang terombang ambing ombak, kadang terlempar ke angkasa dan jatuh entah kemana Ketika murka samudera meredah, tampak sesosok tubuh terkapar tak berdaya di pasir pantai Orang itu bertubuh tinggi besar tanpa mengenakan baju lagi Masih untung celananya tetap melekat dan tidak hanyu terbawa ombak seperti bajunya Orang itu dalam keadaan tengkurap dan masih memeluk sebatang balok Melihat dari gelang kayu akar bahar di tangan kanannya, melihat bentuk jari sebesar pisang ibaratnya Orang itu tak lain ialah singobodong Bentuk pusarnya yang menonjol tak bisa dipungkiri lagi, bahwa ia adalah singobodong yang mengikuti perjalanan pendekar mabuk dan dewa racun ke Pulau Serindu Malang bagi seng singo, perahu itu pecah dihantam badai lautan, ia pun terpisah dari pendekar mabuk dan dewa racun Apakah pendekar mabuk masih bersama dewa racun, ia pun tak tahu pasti Yang jelas ia sadari, bahwa pulau tempatnya terdampar itu adalah bukan pulau tujuan terakhir Pulau itu terlewati oleh perahu mereka saat badai belum datang dan menggulung habis Cahaya sinar matahari yang menyengat kulit membuat singobodong sadar dari pingsannya, ia menggeliat pelan diiringi oleh suara erang memanjang Sekujur tubuhnya sakit semua, tulang-tulangnya bagaikan patah Kulit pun terasa perih karena sabetan lidah-lidah ombak Urat-uratnya bagaikan putus semua akibat berjuang mempertahankan hidup di tengah hamukan badai dan ombak Pendekar mabuk Dewa racun singobodong memanggil dengan matu mengerjak-mengerjak perih Ia menyeringai, menyipitkan matu karena tak kuat menerima sinar matahari Tubuhnya yang mau bangkit jatuh kembali karena lemas Aku terdampar pikirnya dalam kelemasannya Pasti aku terdampar di suatu pulau Kalau tahu pada awalnya bahwa aku akan terdampar begini, aku tak mau ikut pendekar mabuk Perau pecah, aku tak bisa pegangan pendekar mabuk Untung aku menemukan potongan balok, lalu aku berjuang sendiri melawan maut di tengah laut Aha, sungguh tak enak Ternyata mengikuti perjalanan seorang pendekar sungguh tak enak Tiba-tiba ada sesuatu yang menyentak dari dalam perut singobodong yang berwajah sangar dan berkumis tebal itu Sesuatu yang menyentak itu makin kuat, dan akhirnya singobodong paksakan diri untuk duduk, lalu tersontaklah isi perutnya keluar mulut Tak banyak yang terkuras keluar, namun bikin singobodong semakin geram menahan jengkel Batinnya mengucap, mabuk yang telat Mestinya tadi, sewaktu aku terombang ambing ombak, muntah ini bekerja Sekarang giliran aku mau istirahat, baru muntah ini datang Baru saja singobodong bangkit dengan menggeloyor, tiba-tiba dari arah punggungnya ada benda keras yang menyentak kuat Buk Ehag singobodong memekik tertahan dan tubuhnya yang besar itu tersungkur ke depan sedikit terlonjak Beruus Singobodong terpaksa mencium pasir basah Bahkan setengah terpaksa membenamkan wajahnya ke sana Kepalanya semakin berat, pandangan matanya berkunang-kunang saat ia kibaskan pasir-pasir pantai yang menempel di kumisnya Benda apa yang menimpa punggungnya tadi? Begitu besar dan berat rasanya Singobodong sempat menduga dirinya ditabrak kapal Tapi ketika ia berpaling ke belakang, sangat kaget hatinya melihat seorang lelaki kurus berdiri tegak dan sepasang kaki merentang Seakan siap menerima pembalasan dari singobodong Lelaki kurus berwajah bengis licit itu mengenakan celana merah dengan ikat pinggang kain biru Orang itu tidak mengenakan baju, sehingga garis-garis tulangnya yang menonjol keluar itu terlihat jelas sekali Ia mirip sesosok tulang belulang yang dibungkus oleh kulit Nyaris tanpa daging secuil pun Bahkan wajahnya kelihatan kempot sekali, dengan tulang pipi dan bagian radang menonjol keras Matanya cekung ke dalam tanpa alis metu sedikit pun Rambutnya panjang meriap sampai lewat pundak, tapi tak terlalu lebat Meriawis tipis bagai orang habis menderita sakit panas berat Rambut itu berwarna abu-abu, dan saat tertiup angin pantai mirip bendera tercabik-cabik badai Singobodong berwajah angker, tapi menurutnya orang kurus tanpa daging itu lebih angker lagi wajahnya Metu cekungnya memandang dengan tajam, bagai ingin menembus ke dalam kelopak metu Singobodong Karenanya, Singobodong segera mundur tiga tindak Apalagi ia melihat senjata cakra di pinggangnya, Singobodong menjadi lebih ngeri lagi Kali ini kau tak akan bisa lolos lagi kata orang kurus itu dengan suaranya yang cempreng mirip kaleng rombeng Siapa kamu, Pak Tua Singobodong menatap heran Jangan berlagak lupa Kau pasti masih mengenaliku Akulah Cakra Danu, alias si Tengkorak Terbang Tengkorak Terbang gumam Singobodong kerutkan dahi Terbang kemana? Aku tidak tahu Terbang ke ragamu untuk cabut nyawamu Hiya ah 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 Singobodong hanya membatin Ya ampun ini orang, suaranya benar-benar bikin gendang telingaku robek Keras tapi tajam Cakra Danu alias si Tengkorak Terbang melangkahkan kaki mendekati Singobodong tiga tindak Matanya tetap memandang tajam dan bermusuhan sikapnya Singobodong hanya bisa menahan rasa was-was dan ngeri Sambil bergeser mundur sedikit demi sedikit Sekarang tinggal pilih Mau mati di tanganku atau kuserahkan kepada Ratu Pekat Singobodong gumamkan suara Ratu Pekat Siapa lagi itu Ratu Pekat? Aku semakin tidak mengerti apa maunya orang ini Jawab sentak Tengkorak Terbang dengan suara mengagetkan gendang telinga Singobodong Aku tidak mengenal siapa kamu dan siapa Ratu Pekat itu Aku tidak punya urusan dengan kamu Tengkorak Terbang Yah, hahaha Tengkorak Terbang melontarkan tawa hingga tubuhnya terlonjak-lonjak karena ringannya Tiba-tiba tawa itu hilang lenyap bagai di telan bumi Wajah Tengkorak Terbang menjadi kaku dan bengis kembali Terdengar suaranya menurun Jangan berpura-pura pikun Mataku masih jelas, ingatanku masih tajam Aku tak bisa melupakan dirimu Aku tidak tahu apa-apa tentang kamu Permisi Singobodong cepat langkahkan kaki, lari seperti kerbau mabuk Larinya tak bisa kencang karena masih lemah badannya dan berkurang tenaganya Tapi sekuat tenaga Singobodong harus bisa melarikan diri Sebab ia merasa tidak mengenal orang itu dan tidak punya urusan apa-apa yang perlu dijelaskan Ia merasa dalam bahaya yang tak mungkin bisa dilawannya Singobodong tahu Orang sekurus Tengkorak itu pasti berilmu tinggi Terbukti tendangan kakinya tadi terasa begitu berat di punggung Sepertinya tulang punggung Singobodong mau patah saat menerima tendangan kaki kurus yang terdiri dari tulang terbungkus kulit itu Dugaan Singobodong tentang ketinggian ilmu Cakradhanu itu memang benar Terbukti larinya yang sudah sekencang itu masih bisa disusul oleh Cakradhanu Bahkan tubuh kurus itu melompati tubuh Singobodong yang tinggi besar Bersalto di udara dua kali, lalu mendaratkan kakinya persis di depan langkah Singo Mau tak mau Singo pun berhenti secara mendadak Napasnya terengah-engah Sedangkan napas Tengkorak terbang itu tetap tenang Begai tak melakukan gerakan apapun Kau tak akan bisa lolos lagi, dadung amu kata Cakradhanu Singobodong jadi kerutkan dahi dalam kecemasannya Tapi ia mulai bisa menangkap persoalan sebenarnya Bahwa Cakradhanu telah salah duga Menyangka Singobodong adalah dadung amu Maka, Singobodong pun segera jelaskan kata Kau salah sangka, Tengkorak terbang Kau pasti mencari orang yang bernama dadung amu Aku bukan dadung amu Aku bernama Singobodong Sumpah Aku bernama Singobodong Hiyaaah, hahaha Tengkorak terbang tertawa keras Singobodong cepat menutup telinganya Cakradhanu berkata lagi Rupanya kau sekarang menjadi orang yang paling pengecut di dunia ini Dadung amu Terserah anggapanmu Tapi yang jelas aku bukan dadung amu Lalu, di hati Singobodong mengeram jengkel Lagi-lagi orang menyangka aku dadung amu Dulu aku juga dicurigai sebagai dadung amuk oleh pendekar mabuk dan dewa racun Sekarang ini di sini pun begitu Nasib sial apa yang kualami ini sebenarnya? Dulu waktu ibu mengandung aku, ngidam apa dia Sehingga anaknya hidup serba sial begini Koma baka serial pendekar mabuk dalam episode utusan siluman tujuh nyawa Rupanya Tengkorak terbang sama sekali tidak mau mempercayai penjelasan Singobodong Bahkan ia berkata, kau boleh berganti nama jika kau sudah terbujur kaku tanpa nyawa Dadung amuk Jangan begitu, Singobodong tampak gemetar Aku benar-benar bukan dadung amuk Mungkin wajahku memang mirip dia, tapi aku bukan dia Tengkorak terbang Sungguh Berani sumpah apa saja Tutup mulutmu Aku tak butuh kepura-puraanmu Sekarang terimalah pukulan gempur baja ini Tengkorak terbang sentakan sedikit kaki ke tanah Tubuhnya sudah melayang cepat menuju ke arah Singobodong Kedua tangannya mengepal dan begitu mendarat tepat di depan Singobodong Kedua tangan itu disentakan ke depan dengan cepat sekali Berge Dada Singobodong menjadi sasaran empuknya Singobodong mencoba kibaskan tangan untuk menangkis, tapi meleset Akibatnya, tubuh besar itu tersentak ke belakang, kedua kakinya sampai mengambang di permukaan tanah Lalu ia jatuh terjengkang dalam satu sentakan yang mantap sekali Belage Singobodong menyeringai Ingin rasanya ia mengerang dan mengaduh tapi tak ada suara yang mampu dikeluarkan Ia hanya meringis-meringis dengan mencoba menarik napas yang rasanya sangat berat itu Pukulan gempur baja membuat Singobodong seperti kejatuhan batu sebesar ukuran tubuhnya sendiri Tulang dadanya menjadi ngilu dan sakit di bagian dalamnya Napasnya hanya bisa dihlas sedikit, itu pun terasa senut-senut Jika tidak berisi tenaga dalam yang cukup besar, tak mungkin pukulan dua tangan bertulang tanpa daging itu bisa membuat tubuh tinggi besar tersentak terbang ke belakang sampai berjarak empat tindak Bisa mati aku kalau tetap bertahan dan melawannya, kata Singobodong dalam hatinya Tak guna aku jelaskan bahwa diriku bukan dadung amuk Sebaiknya, aku berpasrah diri saja Biarlah dibawa ke Ratu Pekat Mungkin di sana aku bisa jelaskan siapa diriku Mungkin Ratu Pekat bisa percayai kata-kataku ketimbang tengkorak terbang ini Terdengar Cakradanu serukan suara cemprengnya, dulu kau buat tulang punggungku hampir patah Sekarang giliranku membuat tulang leharmu patah, dadung amuk Tunggu, tunggu, tunggu sergah Singobodong sambil kedua tangannya terjulur ke depan menahan agar lawannya tidak bertindak Lalu, Singobodong mencoba berdiri Pada saat itu, tengkorak terbang berkata, oh, jadikah sudah mulai siap menghadapi seranganku kembali Bukan begitu Aku, aku tidak bermaksud melawan dan menyerang Kalau kau tadi bilang aku disuruh memilih, baiklah Aku memilih diserahkan kepada Ratu Pekat Bawalah aku menghadap dia Tengkorak terbang memandang penuh sangsi Sinar matanya yang penuh curiga itu tak berkedip Sekalipun Singobodong telah sodorkan kedua tangannya untuk siap dirantai atau diikat Tapi tengkorak terbang tak cepat bertindak Orang kurus kerontang itu justru membatin dalam hatinya Mengapa dia semudah itu kutumbangkan? Mengapa dia segampang itu mau menyerah? Ada apa dengan dirinya? Singobodong melihat lawannya ragu-ragu Mulanya ia merasa ada harapan, bahwa kata-katanya tadi akan dipercaya Tapi segera ia punya peraduga lain, bahwa lawannya tidak percaya tentang kepasrahannya dan masih ingin mencoba menghajarnya Singobodong cemas dan segera ucapkan kata, bawalah aku menghadap Ratu Pekat Aku sudah jelaskan bahwa diriku bukan si dadung amuk, tapi kau tidak percaya Kalau kau menantangku bertarung, aku tidak berani Aku bukan orang berilmu tinggi Aku pasti bisa kau bunuh dalam satu gebrakan saja Daripada aku mati nganggur, lebih baik bawalah aku menghadap Ratu Pekat, yang juga takut tahu siapa dia itu Aku pasrah padamu Masih membatin tengkorak terbang saat ia berkata dalam hati Setahuku dadung amuk tidak punya jiwa seperti ini Setahuku dadung amuk pantang menyerah Dia memilih lebih baik mati daripada menyerah Tapi mengapa orang ini mudah sekali pasrah padaku? Apakah dia memang bukan dadung amuk? Ah, tak mungkin Baru enam bulan aku berpisah dari pertarungannya, mana mungkin aku lupakan wajah angkernya itu HMM, sebaiknya biar Ratu Pekat yang menentukan apakah dia dadung amuk atau bukan Kalau toh dia memang dadung amuk, tak urung aku juga yang akan diperintahkan untuk menghabisi nyawanya Singobodong segera digiring oleh tengkorak terbang Sebagai jaga-jaga, tengkorak terbang tak mau berjalan di depan atau di samping Singobodong Tetapi hal itu menyulitkan buat Singobodong Sebab tiba-tiba ia sering ditendang pinggangnya jika salah arah Singobodong sampai merasa jengkel sendiri dan berkata Jalanlah lebih dulu, jadi aku bisa mengikutimu Aku tidak tahu ke mana arah menuju Ratu Pekat Jangan berlagak bodoh, dadung amuk kata Cakradanu dingin Aku memang tidak tahu arah Kemana seharusnya aku melangkah sekarang ini Belok ke kiri, tolol bentak tengkorak terbang dengan suaranya yang nyaring memekakkan telinga Akhirnya Singobodong melangkah mengikuti perintah tengkorak terbang Ia sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda akan melakukan perlawanan Tengkorak terbang semakin heran melihat sikap polos itu Hanya saja, tiba-tiba Singobodong tersentak mundur dalam tiga langkah sambil badannya melengkung ke depan Ada sesuatu yang telah menyodok perutnya, hingga Singobodong merasa muar dan hampir muntah lagi Sentakan mundur itu membuat tubuh besarnya menabrak tengkorak terbang Akibatnya, punggung Singobodong kembali terkena pukulan tangan kurus kerontang itu Belok! Aku tersentak dari depan bentak Singobodong karena jengkel tak tertahankan Jangan marah padaku Ada sesuatu yang menyodok perutku dari arah depan Beratnya melebih sebatang balok Tengkorak terbang tak jadi lepaskan pukulan lagi ke arah wajah Singobodong Metu cekungnya segera menangkap memar merah di perut Singobodong Ia pun segera tahu, ada orang yang telah menyerang Singobodong dari kejauhan Pukulan jarak jauh itu tepat mengenai perut Singobodong Pada bagian sedikit di atas pusarnya Metu cekung itu cepat layangkan pandang ke arah depan Keadaan di depan sana sepi-sepi saja Tiap jengkel tanah, tiap bentuk tanaman Disusuri oleh metu cekung tengkorak terbang Tapi tak terlihat tanda-tanda gerakan yang mencurigakan Akhirnya si tengkorak terbang serukan suaranya Siapa yang ada di depan? Keluarlah! Jangan bikin aku marah! Dari atas pohon meluncur orang berpakaian serba ungu Melihat warna pakaiannya saja tengkorak terbang Sudah dapat mengerti siapa tokoh perempuan yang baru saja turun dari pohon itu Cempaka ungu tanda seru sebut tengkorak terbang dengan sedikit kerutkan dahi Perempuan bertusuk kondi bentuk kembang Cempaka itu berdiri dengan kedua kaki sedikit merenggang Sebagian rambutnya yang samping jatuh ke depan telinga berbentuk lengkung-lengkung indah Ia menyandang pedang di punggungnya dengan gagang dan sarung pedang dibungkus kain ungu Perempuan berusia antara 30 tahun itu bukan hanya cantik, tapi juga bermata menarik Metu itu memandang si ngobodong dengan tajam, penuh nafsu untuk membunuh Wajahnya terlihat tangkuh, menggambarkan ketegarannya sebagai perempuan gesit penantang maut Apa maksudmu mengganggu perjalananku, cempaka ungu? Apakah kau sekarang berpihak kepada si badak busuk itu sambil matanya tetap memandang si ngobodong? Jangan salah sangka Aku hanya akan membawa dia menghadap ibumu, si ratu pekat Ibu tidak butuhkan orang itu Jadi serahkan saja dia padaku Cukup mampu aku melenyapkan nyawanya dalam satu jurus saja Cempaka ungu, biar keputusan akhir ada di tangan ibumu Tidak perlu, aku cukup bisa memutuskannya sendiri Dua kakakku telah dibunuhnya, sudah pantas jika sebagai adik aku menuntut kematian kedua kakakku Tahan dulu, cempaka ungu Dia bukan dadung amuk Omong kosong Aku tahu persis wajahnya Aku hafal persis tiap lekuk tubuhnya Karena waktu itu aku pun hampir mati di tangannya Dan sekarang, mingirlah, tengkorak terbang Biar ku bereskan dendamku kepada bangsat itu Si ngobodong makin terbengong Si ngobodong bergeser mundur dengan rasa takut Sebab perempuan itu telah mencabut pedangnya dari punggung Serahat 2. Sebenarnya tengkorak terbang bisa saja merobohkan cempaka ungu Dilihat dari gerakan ringannya sudah dapat ditakar kekuatan tengkorak terbang dalam menghadapi Putri Bungsu Ratu Pekat Terbukti satu serangan kaki cempaka ungu yang menendang menggunakan jurus tendangan kipas Yaitu tendangan yang berputar berturut-turut Telah berhasil dihindari tengkorak terbang dengan hanya berkelit ke sana sini Melompat-lompat bagai belalang sulit untuk disentuh Tak satu pun serangan cempaka ungu dibalas oleh tengkorak terbang Sebab akan berbahaya jika cempaka ungu mengadu kepada ibunya Kalau ia terkena pukulan dari tengkorak terbang Pasti murka seng Ratu Pekat akan menimpa diri tengkorak terbang Jika sampai begitu, tengkorak terbang tak tahu harus lari kemana menghadapi murka seng Ratu Karena Ratu Pekat mempunyai pukulan yang bernama Rentabuana Tengkorak terbang pernah melawan Ratu Pekat dan ia terkena pukulan Rentabuana Yang dapat membuat tubuh orang menjadi kurus berwajah tua Sebelum Cakradanu mendapat julukan tengkorak terbang Ia adalah seorang pemuda yang gagah dan rupawan Pada waktu itu ia berusia antara 26 tahun Tapi ilmunya sudah bisa dibilang tinggi Ia murid seorang resi dari Partai Petapa Sakti yang bergelar resi tembang dewa Merasa dirinya muda dan tampan, juga berilmu tinggi Cakradanu mencoba melamar kenanga merah, kakak dari cempaka ungu Tetapi lamarannya ditolak, Cakradanu sakit hati dan menyerang istana kecil yang menjadi kekuasaan Ratu Pekat di Pulau Beliung itu Istana itu dikenal dengan nama Istana Cambuk Biru Pada waktu itu, dua putri Ratu Pekat, yaitu kenanga merah dan melati hitam berusaha mengatasi amukan Cakradanu Tetapi, kedua kakak cempaka ungu itu dapat dikalahkan Namun ketika Ratu Pekat murka, Cakradanu dihantamnya dengan pukulan Rentabuana Ia menjadi lumpuh selama tujuh hari Tubuhnya cepat sekali menjadi susut dan menua Dagingnya habis bagaikan dimakan waktu yang ganas Untung ia segera mendapat obat penawar dari Ratu Pekat dengan perjanjian Cakradanu akan bersedia mengabdi selamanya kepada Ratu Pekat sebagai penjaga pantai Pulau Beliung Kalau saja Ratu Pekat tidak memberi obat dari pukulan Rentabuananya itu Maka dalam waktu 10 hari Cakradanu akan mati dalam keadaan keropos tanpa kulit sedikitpun Usia Cakradanu yang pada waktu itu 26 tahun berubah menjadi seperti orang berusia 60 tahun Bahkan sekarang, saat ia menemukan Singobodong di pantai Usianya sebenarnya masih 40 tahun kurang sedikit Tapi ia sudah kelihatan seperti berusia 80 tahunan Ingat kekuatan Ratu Pekat yang begitu hebat Cakradanu menjadikan membalas pukulan Cempaka Ungu Tetapi ketika Cempaka Ungu hendak melepaskan pukulan pedang saktinya ke arah Singobodong Tengkorak terbang cepat-cepat melompat dan menyambut tubuh besar Singobodong Tubuh besar itu dengan entengnya dipanggul di pundak yang tinggal tulang belulang itu Lalu dibawanya lari cepat hingga mirip jerakan terbang Lepaskan dia atau ku hancurkan tubuhmu yang keropos itu Cakradanu teriak Cempaka Ungu dengan sangat bernafsu hendak membunuh Singo Ternyata Tengkorak terbang tak pedulikan seruan itu Cempaka Ungu cepat mengejarnya sambil masih tetap memegang pedang di tangannya Gerakan Cempaka Ungu tak kalah cepat Hingga dalam waktu singkat ia berhasil memotong jalan dan menghadang langkah Cakradanu Mau tak mau Tengkorak terbang berhenti dan tuunkan tubuh besar Singobodong dari pundaknya Tubuh itu dibanting begitu saja bagai meletakkan karung pasir Bluk! Uuh Singobodong menyeringai kesakitan sambil mengusap pusat pinggangnya Cempaka Ungu, aku tahu kau punya dendam kepada dadung amuk Tapi kemohon urusan itu diselesaian nanti saja Setelah orang ini ku serahkan kepada ibumu Tidak bisa Aku harus membunuhnya sekarang juga Setelah ku penggal kepalanya baru kau boleh serahkan kepala orang itu kepada ibuku Cakradanu Itu menyalahi tugas yang diberikan ibumu kepada ku, Cempaka Karena aku dipercaya untuk menjadi penjaga pantai yang sewaktu-waktu harus bisa menangkap metu-metu yang ingin menyusup masuk ke pulau ini Aku harus bisa menyerahkannya hidup-hidup Aku takut murka dari Seng Ratu Pekat, Cempaka Ungu Mengertilah dengan alam pikiranku ini, Cempaka Perempuan bertampang cantik namun angkuh itu mendenguskan hidungnya Semakin benci ia memandang Singobodong Semakin bergolak darahnya dan bertambah besar nafsunya untuk membunuh orang besar itu Metu indahnya itu menatap Singobodong dengan buas Seolah-olah seluruh darah Singobodong ingin dihirupnya habis sebagai pembalasan atas kematian kedua kakaknya Yaitu melati hitam dan kenanga merah Singobodong sendiri semakin sedih hatinya Ia tahu bahwa perempuan itu ingin sekali menghabisi nyawanya Seandainya ia bisa jelaskan bahwa dirinya bukan dadung amuk Ia akan jelaskan sejelas-jelasnya Tapi geram kemarahan perempuan itu kelihatan tak akan mau menerima penjelasan Singobodong Dan sulit mempercayai kata-katanya Sebab itu Singobodong sekarang justru bertaruh harap kepada tengkorak terbang Ia sengaja berdiri di belakang tengkorak terbang sebagai pelindung dari serangan cempaka ungu Cempaka, kata tengkorak terbang tanpa ada kesan mengimbangi kemarahan perempuan itu Kalau aku bukan orang yang ditugaskan oleh ibumu untuk menangkap orang asing yang berkeliaran di pantai Aku akan serahkan orang besar ini kepadamu Atau mungkin aku telah membunuhnya saat ku temukan ia terkapar di pantai Tapi demi menjunjung tinggi titah seng ratu, demi hormatku kepada ibumu Aku harus serahkan orang ini hidup-hidup kepada beliau Jadi tolong jangan paksa aku bertarung melawanmu hanya mempertahankan orang yang nantinya akan dijatuhi hukuman mati oleh ibumu Biarkan aku membawa orang ini ke istana cambuk biru dan jangan halangi langkahku lagi, cempaka ungu Perempuan berhidung bangir itu sentakan napas kekesalannya lewat lubang hidung Agaknya ia mulai bisa memahami kata-kata tengkorak terbang Gerakan uratnya yang kencang kelihatan mengendor, pedangnya mulai dimasukkan kembali ke sarung pedang yang ada di punggung Tapi sikapnya masih keras dan ketus Ingat, Cakradanu, orang itu adalah bagianku Kalau ibu telah lepaskan dia sebagai orang hukuman yang patut menjalankan hukuman mati, maka akulah Al Gojo yang harus memenggalnya Itu terserah keputusan dari ibumu, cempaka Bukan aku yang memutuskannya kata tengkorak terbang dengan suara kecilnya Dari belakang tengkorak terbang, Singobodong beranikan diri untuk berbisik Tapi karena jenis suaranya suara besar, maka bisikannya itu pun terdengar sampai di telinga cempaka ungu Kalau bisa jangan sampai dihukum mati, paman Diam kau sentak tengkorak terbang Singobodong sempat tersentak kaget mendengar suara bentakan tengkorak terbang yang memekakan gendang telinga itu Sempat pula ia melirik kepada cempaka ungu Dan perempuan itu tampak cibirkan mulutnya dengan sinis mendengar bisikan tadi Semudah itu ia menyerah kepada tengkorak terbang, pikir cempaka Padahal tempoh hari aku melihat sendiri saat ia menggempur tengkorak terbang yang hampir-hampir tak berfernyawa lagi itu Mengapa sekarang ia menjadi tunduk kepada tengkorak terbang? Apakah tengkorak terbang sudah mempunyai ilmu baru yang lebih dasyat dari sebelumnya? Salah duga itu membuat cempaka ungu menjadi sedikit ciut nyalinya bila harus bertarung menghadapi tengkorak terbang Sebab itu, ia seolah-olah tidak mau tahu lagi urusan tengkorak terbang dengan orang yang disangkanya dadung amuk itu Segera ia tinggalkan mereka berdua dengan kata-kata Kutunggu kedatanganmu dengan babi bengkak itu ke istana Kalau saja Singobodong adalah seorang perempuan tanpa ilmu, ingin sekali ia menangis keras-keras saat itu Betapa sedih hatinya melihat banyak orang yang memusuhi dirinya Sedangkan dia tidak merasa berbuat jahat kepada orang-orang itu Ternyata orang-orang Pulau Beliung banyak yang tidak suka melihat kehadirannya Bahkan ketika mendekati istana cambuk biru, beberapa pemuda tanggung melempari batu ke arah Singobodong Kalau tengkorak terbang tidak menghalangi dan menghancurkan batu-batu yang berterbangan dengan pukulan tenaga dalamnya Pasti kepala Singobodong sudah bocor sejak tadi Bahkan seorang anak berusia antara 12 tahun berlari mendekati Singobodong dengan membawa pisau dan hendak menusukan pisau itu ke tubuh Singobodong Anak itu berteriak benci Kau yang membunuh bapakku, setan bengkak Terimalah pembalasanku ini, ciaat Plak Anak itu terjengkang dan rejungkir balik di tanah karena gebrakan tangan tengkorak terbang Anak itu bukan anak yang punya ilmu, hanya punya dendam dan keberanian saja Sehingga dengan ditampar pipinya sudah melintir jatuh dan kesakitan Singobodong merasa sangat bersyukur bertemu tengkorak terbang Walau tetap saja diserahkan kepada pengadilan Sang Ratu Tetapi dapat dibayangkan olehnya, seandainya ia berada di pulau itu tanpa tengkorak terbang Jelas tubuhnya akan hancur di cincang banyak orang yang menaruh dendam kepadanya Di dalam hati Singobodong terlontar lagi ke luannya Seandainya Suto dan Dewa Racun ada bersamaku, maka habislah orang-orang itu diamuknya Oh, Suto, di mana kamu? Apakah kamu tidak tahu kalau aku dimusuhi orang begini banyaknya dan aku tak bisa berkutik sedikit pun? Berengsek benar Suto dan Dewa Racun Pergi dari perahu tanpa membawaku Menyesal sekali aku mengikuti langkah orang yang ku bangga-banggakan itu Ternyata Suto tidak seperti bayangan kebanggaanku Waktu tengkorak terbang mendekati pintu gerbang istana bersama Singobodong Beberapa orang yang menjadi prajurit istana itu segera mengepung mereka berdua Orang-orang itu bersenjata semua, dan senjata mereka siap menghujam ke tubuh Singobodong Melihat ujung-ujung tombak yang runcing, meta pedang yang berkilat tajam Singobodong menjadi hampir tak bisa berjalan lagi karena gemetarnya kedua lutut begitu kuat Tengkorak terbang tetap tenang di dalam kepungan itu Mulanya ia sempat menduga orang-orang itu adalah suruhan cempaka ungu Tapi pikirannya segera berubah setelah ia ingat amukan dadung amuk yang banyak menimbulkan korban Dan baik prajurit-prajurit pengawal istana atau penduduk desa tak bersalah Mungkin prajurit-prajurit yang mengepungnya saat itu bersikap waspada dan siap tempur Melihat orang yang datang adalah orang yang disangkanya dadung amuk Untuk apa kalian mengepung kami suara tengkorak terbang sedikit menyentak Orang-orang yang mengepung hanya saling pandang Bubarkan kepungan ini sentak tengkorak terbang lagi Tidak bisa jawab salah seorang dari mereka Kenapa tidak bisa? Kau bersama dadung amuk Apa kau tak lihat keberadaanku di sini? Hah! Justru aku dan teman-teman khawatir jika dadung amuk menyerangmu secara tiba-tiba Kalau ku mau, sudah ku penggal batang lehernya dari tadi Kenapa tidak kau lakukan? Karena dia sudah menyerah dan siap dihadapkan pengadilan Seng Ratu Siapa menentang langkahku ini? Berarti menentang keputusan Seng Ratu Orang yang tadi berani bicara sekarang terdiam Matanya memandangi teman-temannya Teman-temannya juga saling pandang satu dengan yang lain Pada saat hening tanpa kata, tengkorak terbang cepat sentakan suaranya lagi, minggir kalian Maka, empat orang yang menutup jalan menuju pintu gerbang itu pun segera menepi dengan sikap tetap mengacungkan senjatanya Seakan berjaga-jaga mendapat serangan sewaktu-waktu dari Seng Obodong yang dianggap tawanan mereka Buka pintu sentak tengkorak terbang kepada penjaga pintu gerbang itu Dengan terburu-buru kedua penjaga segera membukakan pintu, dan tengkorak terbang menarik tangan Seng Obodong agar mempercepat langkahnya Kali ini, Seng Obodong ada di belakang tengkorak terbang yang melangkah lebih dulu Begitu mereka masuk ke pintu gerbang, ternyata di sana sudah ada rombongan penyambut kedatangan mereka Rombongan itu bukan orang-orang yang ingin menjamu kedatangan seorang tamu, melainkan sebarisan prajurit yang bersiaga menghadapi kedatangan tawanannya Dua barisan bersenjata lengkap memagari jalan menuju serambi istana Mereka berjajar di kanan-kiri membentuk barisan siap serang kapan saja terdengar perintah dari atasannya Seng Obodong menyeringai karena merasa ngeri melihat senjata-senjata berkerli pantulan sinar matahari menuju ke arahnya Rupanya kedatangan tengkorak terbang sudah diketahui oleh para penghuni istana cambuk biru itu, sehingga sudah dilakukan persiapan penyambutan seperti itu Siapa lagi yang membawa kabar tentang kedatangan tengkorak terbang dan si Ngobodong jika bukan cempaka ungu? Karenanya, tengkorak terbang tidak heran jika di serambi istana kecil itu sudah berdiri ratu pekat didampingi oleh cempaka ungu dan seorang lelaki tampan yang menjadi tangan kanan dan pengawal pribadi sang ratu Lelaki tampan itu dikenal dengan nama Abirawa, berjuluk si Matu Elang, karena bentuk matanya yang kecoklatan itu mirip Matu Burung Elang Sekalipun Matu Elang menjadi pengawal sang ratu, yang tentunya punya ilmu cukup tinggi, tetapi ketika bertarung melawan Dadung Amuk, ia terdesak mundur dan hampir saja mati dengan Aji Pamungkas milik Dadung Amuk Kalau saja ratu pekat tidak turun tangan menghadang Aji Pamungkas Dadung Amuk, mungkin Matu Elang sampai sekarang tak bisa lagi berdiri mendampingi sang ratu Matu Elang, selain menjadi pengawal sang ratu, juga sebagai pria pemuas berirahi sang ratu Karenanya, sang ratu tak mau jauh-jauh dari pemuda itu Walau usia ratu pekat sudah mencapai 50 tahun lebih, tapi sisa kecantikan dan keelokan masa mudanya masih ada Bahkan semangat cintanya masih meletup-letup dalam jiwa tuanya itu Perempuan berambut sedikit tuban dengan wajah tua yang masih nampak cantik itu, berdiri tegak dengan kedua tangan di belakang Matanya memandang liar kepada singol bodong, raut wajahnya mencerminkan ruka yang tertahan Tengkorak terbang segera bungkukan badan tanda memberi hormat kepada sang ratu Semua dalam keadaan diam tanpa suara Suasana menjadi hening mencekam, terutama buat singol bodong Matanya yang lebar berkesan beringas itu tak berani memandang sang ratu terlalu lama Ia segera tundukkan wajah dengan jantung berdebar-debar Di selah heningnya suasana itu, terdengarlah suara kecil melengking milik tengkorak terbang Yang sempat menguncangkan tubuh singol bodong karena kagetnya Cakra danu menghadap, nyai ratu Sudah tahu jawab ratu pekat dengan suara besar untuk jenis suara perempuan Siapa yang kau bawa itu? Menurut dugaan saya semula, dia adalah dadung amuk Tapi orang ini mengaku bernama singol bodong, nyai ratu Dia jelas dadung amuk Matri ratu pekat menyipit dalam memandangi singol bodong Terserah keputusan, nyai ratu kata tengkorak terbang Suruh dia mendekat Kemudian tengkorak terbang menyuruh singol bodong mendekat Kau dengar apa perintahnya? Cepat sana, mendekatlah Aku takut, paman singol bodong meringis takut dengan matri berkedip-kedip Ia bagaikan memohon belas kasihan dan pembelaan dari tengkorak terbang Mendekatlah sebelum ratu murka sentaknya dalam bisik Ta, tapi, tapi aku tak berani Aku takut dibunuh olehnya Kalau kau bukan dadung amuk, kau harus bisa jelaskan padanya Tengkorak terbang mendorong tunggung singol bodong Kaki orang tinggi besar itu bagai sulit digerakan untuk melangkah maju Lemas dan gemetar sekali rasanya Wajahnya sebentar-sebentar menoleh ke belakang, seakan minta didampingi oleh tengkorak terbang Lekas maju sentak tengkorak terbang dalam bisikan kecilnya Sambil mendorong punggung singol bodong yang lebih tinggi dari kepalanya itu Singol bodong menaiki tangga serambi yang terdiri dari lima baris itu Kakinya terpeleset dan ia jatuh karena gemetarnya Sang ratu tersenyum sinis melihat jatuhnya singol bodong, karena menganggapnya pura-pura Cepat bangun atau ku tendang pantatmu sentak tengkorak terbang dengan metu cekungnya melotot Singol bodong takut dan segera bangkit dengan wajah mau menangis Ia menjadi sangat kegerogi karena semua metu memandang ke arahnya Belum puaskah kamu mengobrak abrik wilayahku ini Hasentak ratu pekat dengan metu membelalak tajam Belum, eh, sudah, eh, anu, tidak Tidak, jai ratu singol bodong menjawab dengan tergagap-gagap Sekujur tubuhnya penuh dengan keringat dingin Kau masih menyangka aku menyembunyikan kitab itu Tidak, eh, anu, jangan Eh, bukan, anu, ya, tidak Singol bodong geleng-gelengkan kepala dalam kepolosan bodohnya Ratu segera sentakan napas melalui hidungnya Suut Dan tubuh besar itu tumbang ke belakang, berguling-guling menuruni anak tangga batu Kepalanya terbentur beberapa kali hingga ia mengerang dalam kesakitan Kosong sekali tanda seru pikir ratu pekat Hempasan napasku seperti menghantam gentong tanpa isi Tak ada sentakan padat sedikit pun pada dirinya Aneh Kenapa dadung amuk seperti itu? Apakah dogaan cempaka ungu memang benar Bahwa dadung amuk ilmunya sudah berhasil dilenyapkan oleh tengkorak terbang? Jika benar begitu, berarti tengkorak terbang telah menguasai sebuah ilmu yang bernama ilmu lebur samudera Yang bisa menghilangkan seluruh kekuatan dan ilmu-ilmu yang dimiliki lawan HMM, dapat dari mana tengkorak terbang? Ilmu itu hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang dalam dunia persilatan Aku saja susah mendapatkannya sampai sekarang Gawat Aku bisa celaka kalau melawan cakra danung 3. Ilmu lebur samudera adalah ilmu yang sangat berbahaya Si Gelatowak pun tidak memiliki ilmu itu Tetapi Ratu Pekat tahu Satu-satunya orang yang memiliki ilmu lebur samudera yang ada di sekelilingnya itu adalah Dewi Kencana Langit Yang bersemayam di pesisir selatan bagian timur tanah Jawa Lebur samudera ilmu yang tak kenal ampun lagi Orang yang memiliki kesaktian setinggi apapun Jika terkena pukulan ilmu lebur samudera Akan hilang semua kesaktiannya Dan ia tak akan bisa berbuat apa-apa Ia akan menjadi orang polos dan bodoh Bahkan untuk berlari cepat pun tak akan mampu Ratu Pekat melihat keadaan Singobodong yang dianggap dadung amuk itu Menjadi sangat curiga dan agak ragu dalam bertindak Sebab ia tahu ciri-ciri orang berilmu tinggi yang habis terkena pukulan lebur samudera Akan menjadi seperti Singobodong, bodoh, penakut, dan kosong tanpa isi sedikit pun Setidaknya, pikir Ratu Pekat Kalau dadung amuk hanya berpura-pura kalah Maka hempasan napas nagaku akan merasakan menyentuh benda padat Itu tandanya ada sisa ilmu yang disembunyikan oleh orang yang kuserang Tapi, napas nagaku tidak menyentuh benda padat sedikit pun Tak ada sebagian yang memantul balik Nyeplos begitu saja Itu berarti dadung amuk tanpa ilmu sedikit pun Sementara itu, si metu elang dan cempaka ungu menunggu keputusan yang akan dilontarkan oleh Ratu Pekat Mereka berdua memandang Seng Ratu Tetapi Seng Ratu memperhatikan gerakan Singobodong yang menggeliat bangkit dalam keadaan hidung berdarah sedikit Apa keputusan Nyai Tanda Seru Tengkorak terbang memberanikan diri bertanya Karena ia merasakan kebisuan yang terjadi terlalu lama Gantung dia di depan umum cempaka ungu yang menjawab Nyai tetap diam Tapi Singobodong terperangah kaget dan semakin ketakutan Ia memandang sekelilingnya Belum ada yang bergerak menyeretnya Bahkan Tengkorak terbang hanya diam saja dengan menatap Ratu Pekat Seakan keputusan dan perintah yang keluar dari mulut cempaka ungu itu tidak dihiraukan sama sekali Mereka masih menunggu-nunggu keputusan dari Ratu Pekat Beberapa saat kemudian, Ratu Pekat serukan kata Karena kau yang berhasil melumpuhkannya, Tengkorak terbang Maka kuserahkan nasibnya ke tanganmu Tiba-tiba terdengar suara gemeru riuh seperti ratusan lebah bergaung Rupanya para prajurit dan orang-orang yang ada di depan serambi itu saling bergumam Saling membicarakan keputusan Ratu Pekat yang terasa kurang srek di hati mereka Tengkorak terbang sendiri sempat bingung menerima putusan itu Karena ia masih belum bisa menentukan sikap dalam menghadapi keraguannya tentang diri si Ngobodong Sedangkan diserambi sana, cempaka ungu mengajukan sanggahan terhadap keputusan ibunya Ini tidak adil Ibu harus menjadi penentu hukuman Bukan Tengkorak terbang Karena ibu yang kehilangan dua anak akibat kebiada bansi dadung amuk itu Aku sudah menjadi penentu Aku sudah putuskan masalah ini Tengkorak terbang yang kuserahi tugas menentukan hukumannya Ibu Tanda petik Jangan lawan Tengkorak terbang sergah Ratu Pekat berbisik kepada anaknya Nanti ku jelaskan mengapa aku berkeputusan begitu Cempaka ungu tampak kecewa sekali Ia mengeram jengkel dengan kedua tangan menggenggam kencang Lalu, matanya dilemparkan ke arah Tengkorak terbang Dan ia berseru, cakra danu cempaka ungu segera turuni tangga dan mendekati Tengkorak terbang Dengan metu yang tajam memandang Cempaka ungu berkata dalam geram kemarahannya Seperti apa yang ku katakan tadi Kau hanya boleh menyerahkan babi bengkak itu kehadapan ibuku Tapi akulah yang menjadi alkojo dalam melaksanakan hukumannya nanti Jadi sekarang, ku minta tawanan itu diseret ke lapangan Gantung dia di sana Tengkorak terbang menarik napasnya dalam-dalam untuk meredam sesuatu yang menggelisahkan hatinya Kemudian dengan suara pelani yang menjawab Ratu pekat yang menjadi penguasa di pulau beliung ini Bukan kamu, cempaka ungu Tapi aku anaknya Aku yang kehilangan kedua kakakku dibunuh oleh babi bengkak itu Aku berhak menentukan putusan juga Tapi Nyai Ratu menyerahkannya kepada aku Gantung dia Ini perintahku sentak cempaka ungu dengan suara keras dan tangan menuding tegas Tengkorak terbang memandang Ratu pekat Seng Ratu diam saja Seakan menyetujui putusan yang dilontarkan dari cempaka ungu Tengkorak terbang merasa takut membantah keputusan itu Maka segera tangannya berkelebat mencanda lengan Singobodong Lalu menyeretnya pergi Sementara, Singobodong sendiri menjadi semakin gugup dan ketakutan Jangan, jangan Jangan gantung aku, Paman Aku benar-benar bukan dadung amuk Janganlah Paman salah duga Paman akan menyesal menggantung orang tak bersalah Sungguh, Paman, aku bukan dadung amuk Aku Singobodong Dia am bentak tengkorak terbang yang membuat kata-kata Singobodong hilang seketika ditelan lengkingnya suara tadi Ia tetap diseret oleh tengkorak terbang dan keluar dari benteng istana kecil itu Cempaka panggil ratu pekat ketika cempaka ungu mau bergerak mengikuti langkah tengkorak terbang Masuklah, aku mau bicara denganmu, cempaka Napas cempaka ungu disentakan dalam satu hempasan rasa dongkol Tapi akhirnya ia menuruti perintah itu Ia masuk ke dalam istana kecil yang berlantai marmer hitam Ratu pekat duduk di sebuah kursi bantalan merah yang berpunggung ukiran bentuk mahkota Kursi itu panjang, bisa untuk melonjorkan kaki Tapi saat itu ratu pekat duduk dengan sedikit bersandar Punggungnya dipijit-pijit oleh si metulang dengan penuh kesetiaan dari sebuah pengabdian Cempaka, saat ku hempaskan napas nagaku Aku merasakan ada kejanggalan dalam diri dadung amuk tadi Cempaka ungu hanya cemberut, tak mau memberi ucapan kata apapun Wajahnya memandang ke arah lain Ratu pekat melanjutkan kata, dadung amuk kehilangan semua ilmu dan kesaktiannya Ia telah kosong, seperti bayi baru lahir Setelah palingkan wajah ke arah sang ibu Cempaka segera ajukan tanya, dari mana ibu tahu hal itu? Napas nagaku menemukan tempat kosong, tak ada sentakan balik sedikitpun Itu tandanya dadung amuk tanpa isi sedikitpun Cempaka ungu kerutkan dahi Mengapa bisa begitu, ibu? Tengkorak terbang yang melakukannya dan membuat dia menjadi seperti itu Apa maksud, ibu? Kau tahu sendiri kehebatan jurus dan ilmunya dadung amuk Sewaktu dia mengamuk di sini dan mencari kitab pusaka wedar kesuma Begitu tangguh dan hebatnya dia Ibu mengakui hal itu Tapi di tangan tengkorak terbang, ia menjadi luluh dan tak berdanya seperti itu Kesaktian dan kekuatannya hilang tak tersisa sedikitpun Dan hanya orang yang mempunyai ilmu lebur samudera yang bisa membuat lawan menjadi seperti itu Jadi, jadi maksud ibu Tengkorak terbang telah memiliki ilmu lebur samudera? Oh, tidak mungkin, ibu Aku tidak percaya kalau Cakradano bisa memiliki ilmu sehebat itu Nyatanya dadung amuk menjadi sebegitu lemahnya setelah dibawanya kemari Tentunya saat ia temukan dadung amuk di pantai Ia telah lepaskan pukulan lebur samudera yang membuat ilmu dan kesaktian dadung amuk menjadi sirna tanpa bekas Tertegun cempaka ungu merenungi kata-kata ibunya Tertegun pula si Matthew Elang mendengar hal itu Hingga pijitan di pundak Ratu Pekat terhenti Setelah Ratu Pekat menepuk pundaknya sendiri Si Matthew Elang bergegas memijitnya lagi dengan pelan-pelan Aku tahu Cakradano menyimpan ilmu itu baru-baru ini saja Sengaja ia tidak keluarkan kepada siapapun, kecuali kepada dadung amuk Itu pun mungkin karena sangat terpaksa Dan kau tahu, cempaka ungu, jika ia benar telah menguasai ilmu lebur samudera Maka seluruh kesaktianmu, kesaktianku, bisa habis terkuras tanpa bekas sedikitpun Ibu, kamu, Matthew Elang, dan orang-orang kita bisa kehilangan kekuatan yang selama ini kita gali dengan bersusah payah Tengkorak terbang diam-diam menjadi orang paling berbahaya dari semua orang yang menjadi musuh kita Bahkan siluman tujuh nyawa pun bisa ditaklukan oleh tengkorak terbang karena ilmu pukulan lebur samudera itu Gemetar hati cempaka ungu mendengarnya Apa yang dikatakan oleh ibunya merupakan suatu keyakinan yang tak bisa disanggah lagi Cempaka ungu mulai merasa ngerijil kau berhadapan dengan tengkorak terbang Ratu pekat berkata lagi Jadi ku minta kau berhati-hati bila berhadapan dengannya Sekali ia lancarkan pukulan itu, habislah kekuatanmu, menjadi seperti bayi baru lahir Ibu pun diam-diam mencari care untuk menghindari bentrokan dengan dia Bukankah dia berada di bawah kekuasaan ibu? Memang Tapi kekuasaan tidak cukup untuk menandingi ilmu pukulan lebur samudera Si Matthew Elang yang sejak tadi diam, kali ini mulai angkat bicara dengan suaranya yang sedikit serak Nyai masih bisa menggunakan kekuasaan untuk mengalahkan ilmu baru yang dimiliki tengkorak terbang Bagaimana caranya? Beri dia tugas untuk satu perjalanan yang jauh, yang kira-kira memakan waktu bertahun-tahun, sampai ia mati dimakan usia di tempat itu Itu sudah kupikirkan, jawab Ratu Pekat Tapi jika dia tidak berada di sini, kekuatan kita masih kalah tanding dengan kekuatan siluman tujuh nyawa Kalau kita bisa memanfaatkan tengkorak terbang, maka siluman tujuh nyawa bisa kita gulung habis, dan negeri manapun bisa kita tundukan Kita bisa mempunyai wilayah jajahan yang luas dan luas sekali Ya, sahut cempaka. Tengkorak terbang itu ibarat barang yang dibuang sayang, tapi jika dirawat membahayakan Kalau begitu, siapkan dulu pertempuran untuk melawan siluman tujuh nyawa Setelah kita tundukan siluman tujuh nyawa dan begundal-begundalnya, baru kita kirim tengkorak terbang ke tempat yang amat jauh dari sini Ini kata Matthew Elang lagi dengan penuh semangat Hal itu membuat Ratu Pekat termenung mempertimbangkannya Seperti dikisahkan dalam episode utusan siluman tujuh nyawa, bahwa ada tokoh yang wajah dan penampilannya serupa betul dengan Dadung Amuk Dadung Amuk adalah orang kepercayaan siluman tujuh nyawa yang ditugaskan membunuh Suto Sinting, si pendekar mabuk itu, dan bertugas pula mencari kitab Pusaka Wedar Kesuma Kitab itu adalah sebagai syarat mas kawin untuk mempersunting Gusti Diasari Ningrum, orang yang dari dulu dicintai siluman tujuh nyawa, juga yang menjadi kekasihnya Suto Sinting Ketika Dadung Amuk bertemu dengan pendekar mabuk, ia berhasil dikelabungi oleh pendekar mabuk, dan segera menuju ke Pulau Hantu untuk mencari tokoh sakti yang sesat bernama Mawar Hitam Padahal kitab Wedar Kesuma adalah milik Nyai Betari Ayu, yang merupakan kakak dari Diasari Ningrum, penguasa puri gerbang surgawi di Pulau Serindu Kitab itu sudah ada di tangan Suto, dan perjalanan menuju Pulau Serindu pun dilakukan bersama penunjuk jalan si Dewa Racun, dan si Ngobodong diajaknya serta Mulanya pendekar mabuk ingin mengetahui apakah si Ngobodong adalah dadung amuk, sehingga perlu mengawasi segala gerak-gerik si Ngobodong dalam perjalanannya Tetapi, sebelum Suto memperoleh kepastian tentang perbedaan atau kesamaan tersebut, peraunya pecah dihantam membak samudera Si Ngobodong pun terdampar di Pulau Beliung Kehadiran Si Ngobodong itulah yang membuat tengkorak terbang dicurigai sebagai pemilik ilmu lebur samudera Karena baik Ratu Pekat maupun penduduk Pulau Beliung menyangka Si Ngobodong adalah dadung amuk Sedangkan tengkorak terbang sendiri tidak tahu adanya ilmu lebur samudera Bahkan mendengar dari gurunya pun belum pernah Karenanya ia tidak tahu kalau sedang dibicarakan oleh Ratu Pekat dan Cempaka Ungu Bahkan tengkorak terbang merasa takut membuat Ratu Pekat marah jika ia menentang keputusan yang dilontarkan oleh Cempaka Ungu Karena itu, ia pun cepat menyeret Si Ngobodong ke alun-alun kecil Di sana sudah tersedia tiang gantungan untuk menjalankan hukuman gantung bagi siapapun yang menentang ke pemerintahan Ratu Pekat Konon, tiang gantungan itu telah merenggut lebih dari sepuluh nyawa, termasuk nyawa para musuh yang menjadi tawanan Tiang gantungan itu berbentuk tiang gawang dengan sebuah panggung kecil di atasnya Seorang Al Gojo berselubung kain hitam di kepalanya, tanpa memakai baju, dan bercelana hitam ketat, telah berdiri di atas panggung kecil itu Badannya besar dan berotot Si Ngobodong menjadi semakin takut lagi melihat Al Gojo berselubung kain hitam di kepalanya, dengan hanya bagian kedua mata, hidung, dan mulut saja yang kelihatan dari luar Melihat orang menyeramkan telah siap di atas panggung gantungan Si Ngobodong merontah-rontah saat dibawa ke sana Jangan! Jangan gantung aku, Paman! Jangan! Aku tidak bersalah! Aku orang baik-baik, Paman! Oh-oh-oh! Ibu! Ibu tolong aku, Bu-u-u-u-u! Tengkorak terbang walau berbadan kurus kerontang, tapi tenaganya jauh lebih besar dari tenaga si Ngobodong Dengan sekali sentakan, tubuh besar itu terlempar sampai membentur tepian panggung gantungan Dua! Aduh! Mati aku, Bu-u Singobodong akhirnya menangis, ia ditangkap oleh kedua tangan Al Gojo, lalu segera diikat dengan kain kuat-kuat Kedua tangan Singobodong yang terikat ke belakang itu membuat Singobodong tak lagi bisa bergerak, ia hanya bisa merontah-rontah sambil berteriak memanggil ibunya beberapa kali Hal itu membuat Tengkorak terbang semakin menaruh curiga besar kepada Singobodong Tengkorak terbang membatin, seperti itukah dadung amuk? Secengeng itukah anak buah siluman tujuh nyawa? Sekecil itukah nyali orang yang dengan hebatnya mampu membunuh melati hitam dan kenanga merah? Rasa-rasanya aku seperti bukan melihat dadung amuk Keraguan itu membingungkan hati Tengkorak terbang, ia cepat melesat tinggalkan tempat itu, seakan tak mau tanggung jawab jika ada kesalahan hukuman Niatnya untuk kabur dari arna penggantungan menjadi terhalang karena datangnya rombongan Ratu Pekat bersama Cempaka Ungu, Mete Elang, dan pengawal-pengawal lainnya Sudah kau gantung orang itu tanya Ratu Pekat Menunggu perintah selanjutnya dari Nyai Ratu, jawab Cak Radhanu Sudah ku bilang, keputusannya ku serahkan ke tanganmu Karena mulai saat ini, kau kuangkat menjadi Panglimaku Apa tanda seru Tengkorak terbang terkejut? Saya diangkat menjadi Panglima di Istana Cambuk Piru ini Ya, tadi aku lupa mengatakannya padamu jawab Ratu Pekat Cempaka Ungu menambahkan kata, jabatan itu sebagai hadiah dari ibuku atas keberhasilanmu menangkap dadung amuk Tengkorak terbang kerutkan dahi melihat sikap Cempaka Ungu tidak seketus tadi Sekarang wajah Cempaka Ungu kelihatan lebih ramah dari sebelumnya Mengapa jadi begitu pikir Tengkorak terbang? Bahkan si Metulang pun memandangnya dengan sikap bersahabat Biasanya anak muda yang bertubuh kekar itu memandangnya dengan sikap angkuh Seakan meremahkan keberadaan Tengkorak terbang di lingkungan para pejabat Istana Sekarang sikap angkuh dan meremahkan itu sudah tidak ada lagi Bahkan dengan senyum kecilnya, si Metulang berkata Sebagai seorang Panglima yang baru saja diangkat, kau harus bisa tunjukkan sikap kejantananmu yang mengagumkan hati Nyai Ratu itu, Tengkorak terbang Kurasa tak ada jeleknya kau memutuskan apakah hukuman gantung itu perlu dilaksanakan atau tidak Kau punya kekuasaan sekarang ini Nyai Ratu, kata Tengkorak terbang Penghargaan ini terlalu tinggi buat saya Tak pantas rasanya saya menjadi Panglima Siapa bilang tak pantas senyum Ratu Pekat tersungging Bahkan menurutku kau sangat pantas untuk mendapat gelalar seng penakluk dari Pulau Beliung Oh, tidak, Nyai Itu semakin tidak pantas untuk orang seperti saya Sebab Jangan tolak kebaikanku ini Cakradanu ucap Ratu Pekat dengan adawi bawahnya Tengkorak terbang tak bisa menyanggah lagi Karena di dalam otaknya terbayang pukulan rentabuana Yang jika Ratu Pekat murka kembali Pukulan itu bisa mengakhiri masa hidupnya dalam waktu yang amat singkat Terus terang saja, Tengkorak terbang merasa takut menghadapi murka sang Ratu Baiklah jika memang itu putusan baik, Jai Ratu Saya menerimanya, jawab Tengkorak terbang dengan hati masih diliputi tanda tanya yang besar Sekarang aku ingin melihat tawanan kita itu Digantung ataupun tidak, tergantung keputusanmu Dan jika tidak, kau harus bisa berikan alasan kepada rakyat yang telah menaruh dendam kesumat kepada dadung amuk Baik, Ratu Baru saja mereka bergegas melangkah mendekati kerumunan rakyat Tiba-tiba terdengar suara pekikan keras yang memberat Pekikan itu datangnya dari arah tiang gantungan Tengkorak terbang tersentak kaget dan bergumam tegang Celaka Pasti petugas Al Gojo itu telah melakukan penggantungan tanpa perintah lagi Tetapi, mengapa rakyat yang berkerumun di situ pun bubar melarikan diri? Bukan hanya Tengkorak terbang yang heran Tapi Ratu Pekat dan Cempaka Ungu serta si Matu Elang pun merasa heran Maka, mereka bergegas lebih cepat lagi menuju arna penggantungan Apa yang terjadi di sana ternyata sangat tak diduga Al Gojo telah tumbang dalam keadaan dadanya tertancap anak panah Si Ngobodong masih berdiri berkalung tali gantungan Tapi tali itu segera putus ketika sebatang anak panah berukuran pendek melesat dan memutuskan tali penggantung itu Pas Matu Elang cepat bawa pergi tubuh dadung amuk itu teriak tengkorak terbang Yang membuat si Matu Elang cepat melakukan tugas 4. Alun-alun menjadi sepi Mereka yang tadinya berkerumun dengan berkasak kusuk kegirangan Karena ingin melihat kematian dadung amuk Sekarang menjadi diam tanpa suara Sebagian masuk ke dalam rumah Sebagian lagi bersembunyi di balik pohon atau di balik apa saja Ingin melihat kelanjutan dari hukuman gantung itu Padahal saat itu Si Ngobodong sudah dilarikan Si Matu Elang Tetapi karena di alun-alun masih berdiri ratu pekat didampingi cempaka ungu dan di tengah alun-alun masih berdiri tengkorak terbang Maka mereka masih berharap adanya kejutan-kejutan berikutnya Tengkorak terbang mencabut anak panah yang menancap di dada Al-Kojo Satu sentakan penuh kemarahan membuat anak panah lepas dari tubuh kekar itu Tengkorak terbang memperhatikan beberapa saat anak panah itu Kemudian dibawa mendekati ratu pekat dan ditunjukkan kepada Seng Ratu Sambilia berkata Ya, panah pendek HMM, ya Aku tahu pemilik panah pendek ini Kau tahu, tengkorak terbang tanya ratu pekat Saya tahu, nyai Lakukanlah tugasmu sebagai panglima setelah berkata begitu Ratu pekat segera tinggalkan tempat Cempaka ungu mengiringinya dengan mata memandang liar ke arah sekeliling Siaga untuk penyerangan mendadak Sedangkan enam orang prajurit pengawalnya pun cepat mengambil sikap mengurung ratu pekat dengan memberikan jalan di bagian depannya Dua prajurit ada di bagian depan, tujuh langkah dari ratu pekat Tengkorak terbang layangkan pandangan matanya ke sekeliling alun-alun Tiap wajah tersembunyi dipandanginya dengan seksama Lalu, karena yang dicarinya tak terlihat, ia pun berteriak keras, dewa racun Keluar kau dari persembunyianmu Panah pendek itulah yang menjadi tanda bahwa senjata itu adalah milik dewa racun Mereka mengenalinya, karena mereka pernah bentrok dengan orang-orang pulau serindu, termasuk dewa racun dan anak buah di Asari Ningrum lainnya Jangan sangka aku tidak mengenalimu, kerdil Keluar kau Tiba-tiba meluncur anak panah dari depan tengkorak terbang Zaap Tangan kurus tanpa daging itu segera berkelebat cepat Tap Anak panah itu ditangkap tepat di depan matanya Sebuah pohon berdaung rimbun segera menjadi sasaran tengkorak terbang Ia lepaskan pukulan jarak jauhnya dengan menghentakan pangkal telapak tangannya Wugah Tenaga dalam itu melesat tanpa sinar dan menghentam kerimbunan pohon Berus Keraat Gerusaak Dahan pohon terkena pukulan tenaga dalam dari jarak jauh Dahan sebesar paha singobodong itu patah dan tumbang ke bawah Tetapi dari pohon itu tak terlihat gerakan manusia berpindah tempat Mendadak dari arah samping kiri tengkorak terbang meluncur kembali sebatang anak panah dengan kecepatan tinggi Bagian ekor anak panah berhulu putih seperti tadi Zlap Teb Anak panah itu berhasil ditangkap kembali oleh tengkorak terbang Terlambat sedikit mengenai leharnya Segera anak panah itu dipatahkan dengan menggunakan satu tangan meremas Trak Kemudian dibuang dengan sentakan menggeram Sebuah pohon rimbun kembali menjadi sasaran pukulan jarak jauh tengkorak terbang Pukulan itu menghentak ke pohon sebelah kirinya dan terdengar suara gerusak yang keras dan bunyi gedebuk yang sangat jelas Tengkorak terbang merasa pukulan jarak jauhnya mengenai sasaran Lawan pasti jatuh dari atas pohon, ia menunggu sesaat Tetapi sesosok bayangan putih yang ditunggunya itu justru muncul dari sebelah kanan Suaranya terdengar jelas menyapa tengkorak terbang dengan kesan kalem Aku disini, tengkorak terbang Cepat-cepat tengkorak terbang palingkan wajah Metu cekungnya menatap sipit pada dewa racun yang bertubuh pendek kerdil Berpakaian dari bulu binatang berwarna putih Selana pendeknya pun berwarna putih bulu Sementara di pinggangnya terselip dua pisau, dan di punggungnya tanpa tempat panah, tanpa busur panah juga Ku dengar kau memanggil namaku, tengkorak terbang Karena aku tahu kau memancing kemarahanku, dewa racun Kau salah duga, tengkorak terbang Tidak, aku tidak salah duga sentak tengkorak terbang Aku kenal betul senjatamu itu, panah pendek Sesuai dengan tubuhmu yang kerdil Justru aku keluar dari persembunyianku karena aku melihat ada orang menggunakan senjataku Omong kosongi kau bersekongkol dengan anak buah siluman tujuh nyawa itu Salah sahut dewa racun Kau tidak tahu bahwa aku telah kehilangan senjata saat perahuku pecah Busur dan anak panah ku hilang entah kemana Juga kedua teman yang bersama ku hilang tak ku tahu di mana Hanya satu orang yang ku tahu di mana letaknya Kau ingin cuci tangan dari persoalan ini, rupanya Terserah apa katamu, yang jelas Belum selesai dewa racun bicara, datang anak panah dari arah kiri tengkorak terbang Zlap Kewaspadaan yang tinggi, kepekaan kulit yang tinggi, membuat tengkorak terbang berkelebat ke samping dengan tangan mengibas karena merasa adanya bahaya Tangan itu cepat menangkap anak panah berbulu putih di ekornya Cepat-cepat tengkorak terbang melayangkan pandangan matanya mengelilingi arah Tapi tak ditemukan kecurigaan di mana-mana Tempat meluncurnya anak panah yang baru saja ditangkapnya itu adalah arah depan dari tempatnya berdiri tadi Sekarang arah itu menjadi sebelah kirinya, karena tengkorak terbang berhadapan dengan dewa racun yang muncul dari arah kanannya tadi Bukankah ini anak panahmu, dewa racun? Ya, benar Tapi apakah kau melihat aku memanahkannya? Tengkorak terbang diam sambil menggeram Anak panah itu diremas dan patah menjadi dua bagian Trak Lalu, dibuang lagi dengan gemas Pruk, jika bukan kau, lantas siapa yang menggunakannya? Mana aku tahu? Pasti temanmu yang berjuluk si Cakar Jatayu Cakar Jatayu tidak ikut dalam perjalananku Tengkorak terbang jawab dewa racun dengan lancar Karena semalaman ia menghabiskan banyak ikan bakar dan aroma ikan bakar masih ada di dalam mulutnya Sehingga bahasa gagapnya hilang, belum tumbuh lagi Apabila aroma ikan bakar hilang dari mulutnya, ia akan bicara dengan gagap lagi Karena memang begitulah keandahan yang dimiliki dewa racun Yang jelas, pemanahnya memihak dirimu, dewa racun Mungkin juga begitu Mungkin ia hanya ingin membebaskan tawanan yang akan kau gantung itu, Tengkorak terbang Barangkali ia tahu, tawanan itu tidak punya dosa apapun kepada orang-orang istana cambuk biru Sehingga ia merasa perlu membebaskannya Persetan dengan kesimpulanmu Yang ku tahu, panah ini milikmu, dan kamulah yang harus bertanggung jawab Ekor matu dewa racun sempat melihat bayangan jatuh dari pohon Orang yang turun dari pohon itu ada di sebelah kanan Tengkorak terbang Jadi pada waktu pertama datangnya anak panah ke arah Tengkorak terbang Orang itu ada di belakang Tengkorak terbang Tapi anehnya anak panah yang dilepaskan bisa berarah dari depan dan samping kiri Tengkorak terbang Dewa racun tahu, orang yang turun dan mengendap-endap pergi itu membawa busur dan beberapa anak panah miliknya Dewa racun tidak mengejarnya, karena ia tahu orang berbaju coklat dan bercelana putih itu tak lain adalah Suto Sinting Yang telah terpisah olehnya sejak perahu mereka pecah di lautan Rupanya pendekar mabuk yang menemukan busur dan anak panah itu Rupanya pendekar mabuk yang waktu itu ingin meraih tubuh dewa racun agar jangan terbawa ombak Tak berhasil dan hanya bisa meraih busur dan anak panah yang ada di punggung dewa racun Sebenarnya saat itu dewa racun telah menemukan dua temannya yang terpisah sejak badai lautan kemarin malam Ia ingin menemui kedua temannya itu, tapi suasananya tidak mengizinkan Bahkan ekor matanya tadi juga melihat gerakan isyarat dari Suto agar dia tetap menghadapi tengkorak terbang Sementara pendekar mabuk berkelebat menuju ke istana Pasti pendekar mabuk akan membebaskan Singobodong, sebab nasib Singobodong ada dalam tanggung jawabnya Hanya saja, dewa racun merasa heran melihat gerakan panah Suto Panah itu dilepaskan dari arah belakang tengkorak terbang, tapi bisa meluncur kesasaran dari arah depan tengkorak terbang, atau dari arah kirinya Berarti pendekar mabuk menggunakan ker pantulan, di mana panah dilepaskan ke depan, membentur salah satu dahan atau benda lainnya dan membalik dengan sama cepatnya ke arah lain Sehingga, tengkorak terbang sempat terkecoh beberapa kali dengan melepaskan pukulan tenaga dalamnya ke arah depan, padahal lawan ada di belakangnya Dewa racun merasa tak mampu melakukan pemanahan seperti itu, dan dia tak sangka bahwa pendekar mabuk mempunyai keru sehebat itu Kepada tengkorak terbang, dewa racun berkata, kalau kau menuntut tanggung jawabku, karena panah itu milikku, lantas apa yang kau kehendaki dariku? Ku bawa kau menghadap kepada ratu pekat sebagai tawananku Itu tak mudah, tengkorak terbang, dewa racun tersenyum di balik wajah tuanya Kalau kau ingin jadikan aku tawananmu, berarti kau harus tundukan aku lebih dulu Seberapa sulit menundukkan orang kerdil seperti kamu, ha? Apakah kau tak sayang pada nyawamu kalau sampai melayang lenyap karena tangan kurusku ini? Yang ku sayangkan kalau nyawamu sendiri yang ninggat dari ragamu setelah mendapat satu jurus pukulan dariku, tengkorak terbang Kecil-kecil bermulut lebar kau, ha geram tengkorak terbang Belum jera kau menderita pukulan bayu paksiku Rasakan lagi kalau kau belum jera, hiya-ah-ah Tengkorak terbang sentakan kaki dan tubuhnya meluncur ke arah dewa racun bagaikan terbang Jarak yang sepuluh langkah itu bisa dicapainya dengan cepat, dan pukulan bayu paksi menghantam wajah dewa racun Pukulan itu datang secara beruntun, bertubi-tubi dan dengan kecepatan yang cukup tinggi Hampir tak bisa terlihat oleh mati orang biasa kecepatan pukulan beruntun itu Pukulan bayu paksi bisa ditangkis oleh tangan dewa racun Kalau dulu dewa racun terdesak menghadapi pukulan itu dan sempat terkena dua pukulan cepat itu, tapi sekarang semua pukulan dapat dilayani dengan kecepatan tangkisannya Bahkan yang terakhir dewa racun sempat menyentakan kedua telapak tangannya ke dada tengkorak terbang Sentakan kedua telapak tangan itu membuat tengkorak terbang terlempar ke belakang, dan jatuh berguling satu kali Bangsat kau geram tengkorak terbang Kuharap jangan kau teruskan niatmu menjadikan aku tawananmu Kata dewa racun yang sejak tadi hanya berdiri tanpa bergeser sedikitpun dari tempatnya Ia melanjutkan kata-katanya, kalau kau teruskan, kau akan mati Jujur saja ku katakan padamu, bahwa sekujur tubuhmu telah penuh racun Pukulanku yang mengenai dadamu menyebarkan racun berbahaya ke dalam jantung dan paru-parumu, tengkorak terbang Sebentar lagi kau akan lumpuh Dan tangkisan-tangkisanku tadi membuat racun rengas tulang akan membuat seluruh tulangmu menjadi keropos Persetan dengan bualanmu geram tengkorak terbang, ia segera sentakan kedua tangannya ke depan dalam keadaan menggenggam semuanya Kedua kakinya merentang lebar dan merendah Sentakan itu cukup kuat, hingga menimbulkan gelombang pukulan tenaga dalam jarak jauh yang amat besar Tapi dewa racun cepat sentakan tangan kanannya ke kiri dengan badan sedikit merendah dan meliuk ke kiri Telapak tangannya yang sedikit terbuka itu mengeluarkan gelombang hawa panas cukup besar Gelombang hawa panas bukan hanya membentur pukulan tenaga dalam tengkorak terbang, melainkan juga menyingkirkan dari jalur arah yang menuju ke tubuh dewa racun Berabaeh, buuh, kedua pukulan itu beradu dan sama-sama menghantam ke tanah samping Tanah itu seketika menjadi cekung bagai ditumbuk oleh sebatang pohon sebesar gajah Tengkorak terbang terkesiap melihat tanah cekung tanpa menyemburkan percikan pasir sedikitpun Jika bukan tenaga yang amat besar, tak mungkin membuat tanah cekung tanpa menyemburkan percikan pasirnya Hiyaat tiba-tiba tengkorak terbang meloncat ke depan dengan tubuh bagaikan terbang Kedua tangannya siap menerkam tubuh kecil dewa racun Sreb! Tubuh dewa racun berhasil disergap dengan kedua tangan tengkorak terbang Tapi pada saat itu juga tubuh kerdil itu melesat ke atas bagaikan belut licin Dan bersalto di udara dengan menggunakan kepala tengkorak terbang sebagai tempat kaki menjejak Kepala itu tersentak ke depan, membuat tengkorak terbang terpaksa berguling di tanah berumput sebelum jatuh tersungkur Wuu, wuu, jaleek Dewa racun sudah mendaratkan kakinya dengan mantap, ia berdiri tanpa goyah sedikitpun Matanya memandang tajam pada tengkorak terbang, tangannya menggenggam dalam keadaan tetap lurus ke bawah Tengkorak terbang berdiri dengan satu kaki berlutut di tanah Pandangan matanya mulai terasa berkunang-kunang Kepala pun terasa mulai memberat Dipakai menggeleng bagaikan kaku Tengkorak terbang, kuingatkan sekali lagi, jangan nekat mau menangkapku sebagai tawanan Kau telah termakan oleh racun dari telapak kakiku tadi Racun itu telah meresap masuk ke dalam otakmu dan sebentar lagi akan membuatmu tak mampu mengangkat kepala Tengkorak terbang tidak menjawab, ia tarik napasnya dalam-dalam Terasa sakit dadanya untuk bernapas Berat sekali tarikan napas itu hingga ia terpaksa busungkan dada Kemudian ia mencoba berdiri dengan limbung Percayalah dengan kata-kataku, tengkorak terbang Racun akibat pukulanku itu telah bekerja menyempitkan jantungmu Juga mengecilkan paru-parumu Sedangkan racun rengas tulang telah mulai menggerogoti tulang belulamu yang sebentar lagi akan membuatmu keropos Hanya aku yang bisa menawarkan racun-racun itu, cakra danung Kau memang jahanam Kedua tangan tengkorak terbang terangkat naik sampai di atas kepala Bentuk telapak tangannya merenggang kaku dan melengkung ke bawah Kedua telapak tangan itu mulai berasap tipis bagai terbakar dari dalam Melihat hal itu, Dewa racun cepat rentangkan kedua tangannya ke samping kanan-kiri dengan lurus Kedua kakinya merapat Telapak tangan Dewa racun pun mengeluarkan asap kekuning-kuningan Lalu, kedua kakinya yang rapat itu ditekuk ke depan bagian lututnya Kedua tangan bergerak terlipat sikunya hingga kedua telapak tangan yang menghadap ke depan mendekati bagian dadanya Kalau kau lepaskan pukulan karang iblis, aku juga akan melepaskan pukulan halilintarku ancam Dewa racun Baik, kita aduk pukulanmu dengan pukulanku, siapa yang unggul? Salah satu dari kita pasti mati, atau keduanya Aku tak keberatan balas Dewa racun, siap sentakan kedua telapak tangan yang sudah berasap kuning itu Tetapi, tiba-tiba seorang prajurit bersenjatakan tombak berlari dan melompat ke pertengahan jarak antara Dewa racun dengan tengkorak terbang Tahan! Tahan serunya dengan panik Minggir kau, Pragulo teriak tengkorak terbang Tahan, tengkorak terbang Kau harus segera ke istana Ratu memanggilmu Ada bahaya besar di istana seru Pragulo Sesaat terpikir dalam otak tengkorak terbang jabatannya sebagai panglima baru Segera kedua tangan yang siap melancarkan pukulan karang iblis itu diturunkan Tengkorak terbang pejamkan matu sejenak untuk meredam ilmu yang sudah hampir terlepaskan tadi Dan di sisi lain, Dewa racun pun redamkan ilmu mautnya yang bernama Halilintar racun bumi itu Tengkorak terbang masih menyimpan dongkol dengan kemunculan Pragulo Lalu, ia membentak Apa yang terjadi di istana? Ha! Lihatlah sendiri! Sangat mengerikan jawab Pragulo Aku harus cepat kembali Tengkorak terbang setelah berkata begitu Pragulo pun segera berlari kembali ke istana Sementara itu, Tengkorak terbang palingkan pandang ke arah Dewa racun dan berseru Setelah ku selesaikan urusanku di istana Kita lanjutkan pertarungan ini Aku siap menunggumu kapan saja Tengkorak terbang Tengkorak terbang pun cepat-cepat sentakan kakinya dan melesat bagaikan terbang Namun dalam jarak antara sepuluh langkah ia jatuh ke tanah dan terkulai lemas Ia berusaha ingin bangkit, tapi jatuh lagi Ia kerahkan tenaganya untuk berdiri, baru mendapat separoh bagian sudah jatuh lagi Dewa racun segera melesat mendekatinya Ia berdiri di depan Tengkorak terbang dan memandanginya dengan senyum sinis, senyum kemenangan Tengkorak terbang memandang dengan geram, karena ia tahu kelumpuhannya itu akibat racun yang berhasil dipukulkan ketubuhnya oleh Dewa racun Apa yang ku katakan tadi bukan suatu gertakan semata, Tengkorak terbang kata Dewa racun Kawakan lumpuh dan mati dalam keadaan jantungmu menjadi sebesar biji salat Dewa racun, Tengkorak terbang mengerang dalam geram kemarahan yang tak mampu berbuat banyak Bahkan untuk mengangkat tangannya pun mulai terasa sakit di seluruh tulangnya Buka mulutmu kata Dewa racun memerintahkan hal itu Tengkorak terbang tak mau buka mulut, ia bahkan menggeletukan giginya menahan luapan amarah Buka mulutmu dan ku berikan obat penawarnya bentak Dewa racun Tetapi Tengkorak terbang masih menatap dengan metubuas dan menggeletukan gigi menahan rasa sakit di sekujur tulangnya Kawakan mati jika tak mau menelan obat penawarku ini 5. Istana cambuk biru dilanda bencana Di sana sini, darah membanjir, memercik pada dinding, dan mayat tergeletak tak berbentuk lagi wajahnya Mayat para prajurit pada umumnya pecah di bagian kepalanya, seperti mendapat hantaman benda keras yang cukup besar Bahkan para penjaga diseram di istana yang berjumlah lima orang itu, tergeletak semuanya bermandi darah tanpa nyawa lagi Lantai marmer hitam digenangi darah mereka Dinding bermarmer abu-abu pun terkena percikan darah mereka Dewa racun melihat keadaan itu dari atas sebuah pohon, tak begitu jauh jaraknya dari benteng istana Ia terperangah dan lama tak bisa mengeditkan mata menyaksikan pemandangan yang mengerikan Hampir satu persatu dari mayat yang ada di depan istana dipandangi pakaiannya Tak satu pun yang berpakaian mirip suto, atau singobodong Dewa racun sedikit lega Berarti kedua temannya itu tidak menjadi korban Tapi bagaimana jika mereka menjadi korban di dalam istana? Sebab diseram di samping dekat jendela pun terdapat dua mayat tergeletak bertumpuk Sebagian kaki mereka ada di dalam Itu menandakan di bagian dalam istana juga banyak mayat yang bermandi darah, pecah kepalanya Bulu kuduk dewa racun berdiri, ia yakin tengkorak terbang akan terpaku melihat pemandangan mengerikan itu Sayang sekali tengkorak terbang belum siuman sejak dewa racun membuka paksa mulut orang itu Dan memasukkan segelintir obat hitam mirip kotoran kambing Obat itu adalah penawar racun Sengaja dewa racun tidak membiarkan tengkorak terbang mati oleh racunnya Sebab banyak saksi metu yang melihat pertarungannya dengan tengkorak terbang Sedangkan Nyai Gusti Diasari Ningrum telah berpesan berulang-ulang Agar anak buahnya jangan membuat perselisihan dengan orang-orang Pulau Beliung Ada suatu siasat yang sudah diatur oleh Diasari Ningrum, penguasa puri gerbang surgawi itu Yang membuat ia dan anak buahnya harus menghindari perselisihan dengan orang-orang Pulau Beliung Melihat pemandangan mengerikan di mana darah mengalir membanjir di dalam maupun di luar istana Dewa racun menjadi gelisah karena ia menemukan suatu dugaan Jangan-jangan pendekar mabuk yang melakukan pembantaian seperti ini Selaka kalau dia yang melakukannya Padahal dia calon suami Nyai Gusti Sedangkan Nyai Gusti Diasari Ningrum sudah wanti-wanti untuk tidak bikin perkara dengan orang-orang Pulau Beliung HMMM, kulihat Suto tadi memberi isyarat untuk menyusup ke istana Aku tahu, tujuannya adalah membebaskan Singobodong Tapi haruskah dengan melakukan pembantaian seperti ini? Zlap! Krap! Sebuah anak panah menancap pada batang pohon, tepat di depan hidung Dewa racun Hampir saja Dewa racun terjengkang jatuh dari pohon karena kagetnya Dan kini ia segera mencabut anak panah itu, yang ternyata adalah miliknya sendiri Ia cepat pandangkan matanya ke arah datangnya anak panah Ternyata di salah satu pohon tak jauh darinya telah bertengger sesosok tubuh berpakaian coklat dan celana putih Berikat pinggang merah sebagai tali pengikat tempat anak panah Tempat anak panah itu ada di dadanya, menyelang ke kiri Sedangkan di punggungnya tersandang bambu bumbung tuak yang menyelang ke arah kanan Haram jadah! Si Suto sudah berada di sana HMMM! Sebaiknya aku segera mendekatinya pikir Dewa racun kegirangan Wuut! Dewa racun melompat dari dahan ke dahan tanpa menimbulkan suara Dan kejap berikutnya dia sudah berada dekat Suto Sinting Maaf, aku hanya bisa selamatkan busur dan anak panahmu Waktu kita terlempar dari perahu Suto menyerahkan busur dan tempat anak panah kepada Dewa racun Iya, tapi kau gunakan anak panahku dengan ugal-ugalan Aku jarang lepaskan anak panah kalau tidak benar-benar dalam keadaan kepepet HMMM, yang berbulu putih tinggal dua Aku tadi hanya ingin mengecohkan tengkorak terbang dan membuat nyalinya ciut sebentar Kau juga yang memanah tali gantungan Singobodong Ya, tapi aku belum berhasil membawa keluar Singobodong dari dalam istana Untung tak kau gunakan anak panah berbulu merah ini Kenapa? Bisa meledak tali itu dan kepala Singobodong bisa hancur seperti kepala mayat-mayat berserakan itu Kebetulan saja yang kuambil selalu yang berbulu putih Jawab pendekar mabuk sambil tersenyum Lalu diambilnya bumbung tuak dan menenggak tuaknya beberapa teguk Suto, apakah bukan kau yang melakukan pembantaian itu? Bukan jawab Suto tegas Aku datang dalam keadaan mayat sudah bergelimpangan di sana sini Aku sendiri heran melihatnya HMM, dewa racun manggut-manggut setelah ia menyandang tempat anak panah dan busurnya di punggung Lalu, ia berkata seperti orang menggumam Jika bukan kau, bukan aku Lantas siapa yang melakukan pembantaian sebegitu kejinya? Apakah Singobodong? Itu yang ku pikirkan sejak tadi Mungkinkah Singobodong memberontak dengan kekuatan dadung amuk? Aku tak berani memberi jawaban Makin lama keberadaan Singobodong makin membuatku pusing memikirkannya Pendekar mabuk menenggak lagi tuaknya beberapa kali Lalu ia ajukan tanya Siapa sebenarnya mereka-mereka itu, dewa racun? Aku tak sempat tahu persoalannya Yang ku tahu, Singobodong telah berada di tiang gantungan Lalu aku segera membebaskannya dari maut Singobodong mereka sangka dadung amuk Menurut percakapan yang ku sadap Ternyata dadung amuk pernah membuat kerusuhan di Pulau Beliung ini Dalam upayanya mencari kitab wadar kesuma Dewa racun berhenti sejenak Alihkan percakapan Hei, bagaimana dengan kitab itu? Apa masih ada padamu? Ada di punggungku, di balik pakaian ku Syukurlah Aku khawatir kitab itu hanyut HMMM Apakah kitab itu basah? Kelihatannya kitab ini terbuat dari kulit yang antibasah Seperti dilapisi lilin setiap permukaannya Aku sudah memeriksanya begitu aku terdampar di pantai kemarin malam Bagus Aku ikut senang mendengarnya Lalu, soal Pulau Beliung dan ratunya itu bagaimana? HMMM, begini Tengkorak terbang menemukan si ngobodong terdampar di pantai Lalu dibawa menghadap kepada Ratu Pekat Itu sudah kupahami Yang belum kupahami, siapa Ratu Pekat itu? Ratu Pekat adalah tokoh tua yang menguasai Pulau Beliung ini Dulu dia anak seorang tokoh sakti yang bergelar Iblis Pulau Bangkai Tentunya kau kenal nama itu Ya, dia lawan dari bibi buruku, si bida dari jalang Tapi dia sudah dibunuh oleh bibi guru Iblis Pulau Bangkai juga mempunyai murid yang bernama Nagandipa Tempo hari bertemu dengan ku hendak menuntut balas Bakasirial pendekar mabuk dalam episode pertarungan di Bukit Jagal Ya, benar Tetapi, Iblis Pulau Bangkai lebih sayang kepada murid lelakinya itu Sehingga Ratu Pekat minggat dari Pulau Bangkai dan mengasingkan diri di sini Tapi ia mencuri satu dari dua kitab milik ibunya Di sinilah akhirnya ia berkuasa sebagai Ratu Penguasa Pulau Beliung Tapi, kulihat tadi sepertinya Tengkorak terbang sudah mengenal namamu Apakah ada hubungan antara orang-orang Pulau Beliung ini dengan orang-orang Pulau Serindu? Hubungan yang terjalin adalah permusuhan Oh tanda seru pendekar mabuk terkejut sedikit Permusuhan bagaimana maksudmu? Ratu Pekat ingin merebut Pulau Serindu Mereka pernah menyerang ke sana Kami hampir terdesak mundur Tapi, siluman tujuh nyawa muncul dan memihak kami Ratu Pekat terusir pulang ke kandangnya Sejak itu, mereka tak berani menyerang Pulau Serindu Karena merasa tak mungkin bisa berhasil selama siluman tujuh nyawa berada di pihak kami Sedangkan siluman tujuh nyawa memanfaatkan pertarungan kami Untuk mencari jasa dan unjuk kesaktian di depan Nyai Gustiku Dengan begitu, Nyai Gustiku berhutang jasa pada siluman tujuh nyawa Tapi Nyai Gusti tidak pernah mau peduli tentang pembelaan siluman tujuh nyawa itu Karenanya, kami dilarang bikin persoalan dengan orang-orang Pulau Beliung ini Supaya Durmala Sanca atau siluman tujuh nyawa tidak menanam jasa lagi pada kami HMMM, begitu suto manggut-manggut, lalu mengambil bumbungnya dan menenggak tuaknya lagi Pada saat itu, terlihat oleh mereka kedatangan tengkorak terbang yang segera memandang keadaan sekeliling dengan tegang Metu cekungnya terbuka lebar, napasnya naik turun bagai ingin meledak dari dadanya Tengkorak terbang telah pulih dan terhindar dari racun maut yang nyaris mematikannya itu Itu orang yang kau lawan tadi, kata pendekar mabuk Ya, ku harap kau diamlah dulu Aku akan menyadap percakapan tengkorak terbang dengan pragulo Suto diam, memandang pertemuan tengkorak terbang dengan orang yang disebut pragulo itu Sementara dewa racun tempelkan kedua jari telunjuknya di pelipis kanan-kiri Lalu matanya tetap memandang kedua orang yang berbicara di depan serambi istana Mengapa bisa sampai begini, pragulo? Siapa yang melakukannya? Hah? Siapa? Aku tak melihat siapa orangnya Tapi menurut pengakuan Damar Jati sebelum ia menghembuskan napas terakhir Seseorang telah melesat lewat di dekatnya Tangan orang itu bergerak kemana-mana sambil melompat dengan cepat Lalu, tiba-tiba beberapa orang jatuh dengan kepala mengucurkan darah Damar Jati segera menutup hidung karena mencium bau hangus Tapi sekujur kepalanya terasa panas Ia bertahan memburu orang itu, tapi tak berhasil Orang itu telah membawa lari cempaka ungu Dan sekarang sedang dikejar oleh Ratu Pekat bersama si Matuelang Tawanan kita bagaimana? Dia sudah dimasukkan dalam ruang bawah tanah oleh si Matuelang Sekarang masih ada Kau sendiri ada di mana waktu kejadian ini? Hah! Aku, aku, aku sedang buang hajat di belakang kamar mandi Waktu aku datang kemari, keadaan sudah menjadi seperti ini Dan, aku mendapat cerita itu dari Damar Jati Yang segera menghembuskan napas terakhirnya Eh dan semua geram tengkorak terbang Orang Sabtu istana dibantai habis Setan mana yang bikin perkara ini? Sek, sebaiknya, susul saja Ratu Pekat bersama si Matuelang Dia lari ke arah barat Dia siapa bentak tengkorak terbang? Orang yang mencuri cempaka ungu itu jawab ragulo dengan tegangnya Dan tiba-tiba tangan tengkorak terbang melayang cepat menamparnya Plok! Dewa racun segera menceritakan percakapan yang disadapnya kepada Suto Kemudian ia menambahkan kata, orang berkelebat sambil menggerak-gerakan tangan dan menimbulkan bau hangus Itu pertanda orang tersebut menebarkan racun yang amat ganas Bila dihirup oleh seseorang, racun itu terbawa melalui napas dan membuat hancur pembuluh darahnya khusus di bagian kepala Karena itu mayat-mayat tersebut pecah kepalanya, bahkan ada yang sampai tak berbentuk lagi wujudnya Sedangkan bagian tubuh mereka tampak masih utuh HMMM Ya, aku paham kerekerjanya Tapi, menurutmu siapa tokoh penebar racun yang begitu keji itu? Setauku, racun itu adalah racun angin jantan Nama yang cukup aneh, Gumam Suto Ia meneguk tuaknya kembali Hanya ada tiga orang yang memiliki racun angin jantan Yaitu orang yang berjuluk si Darah Beku Siapa itu Darah Beku? Tokoh sakti di ujung tanah Tiongkok Kemudian yang kedua adalah orang yang berjuluk gagak neraka Siapa itu gagak neraka potong pendekar mabuk? Pelayan setia siluman tuju nyawa Dan yang ketiga, Dewa racun berhenti sejenak Menatap ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan di pelataran istana cambuk piru itu Melihat berhentinya kata-kata Dewa racun, Suto segera mendesak dengan berbisik Siapa yang ketiga? Aku sendiri jawab Dewa racun dengan tanpa memandang Suto Kau memiliki ilmu racun angin jantan tanda seru Ya, tapi bukan aku pelaku pembantaian berdarah itu Jadi menurutmu siapa? Siapa pula yang menculik cempaka ungu? Tak mungkin orang itu adalah darah beku Sebab dia tidak punya urusan dengan orang-orang pulau beliung dan orang-orang pulau serindu Jadi menurutmu, orang yang mencuri anak ratu pekat itu adalah gagak neraka? Ya, aku menduga dialah pelakunya Mengapa hal itu ia lakukan? Entah Tapi bisa jadi karena ia cinta kepada cempaka ungu Cinta Suto Sinting tertawa pendek dan pelan Bosan aku mendengar orang bercinta Karena cintaku sendiri belum tiba pada tujuannya Itu hanya kemungkinan yang ada padaku, Suto Tapi untuk lebih jelasnya, kita susul saja mereka ke arah barat Tiga teguk tewak ditelannya lebih dulu Setelah itu pendekar mabuk melesat pergi mengikuti Dewa racun Tujuannya untuk membebaskan Singobodong menjadi tertunda Karena rasa penasaran ingin mengetahui siapa pelaku pembantaian berdarah di Istana Cambuk Piru itu Dan apa tujuan orang tersebut Di bagian barat pulau itu, terdapat sebuah bukit karang tanpa tanaman sedikit pun kecuali lumut pada tebinya Bukit karang itu mempunyai bebatuan karang yang bertonjolan di sana-sini Seperti patok-patok makam raksasa Di atas bukit karang itulah Ratu Pekat dan si Matelang mengejar orang yang mencuri cempaka ungu Pada saat itu, cempaka ungu terkulai tak jauh dari kaki seorang berpakaian abu-abu muda Agak keputih-putihan, ia mengenakan sabuk hitam besar dengan hiasan kepala burung gagak di perutnya Tubuhnya agak besar, tapi masih kalah besar dengan Singobodong Di kedua pinggangnya terselip piringan logam baja yang tipis separuh lingkaran Bagian yang lurus dari piringan itu berbentuk rata, tapi punya lubang besar untuk memasukkan keempat jarinya, sedangkan bagian yang lengkung bergerigi tajam Piringan itu menyerupai kipas yang terbuat dari baja Besar ukurannya sebesar kipas biasa Warnanya putih mengkilap Orang itulah yang berjuluk gagak neraka Rambutnya panjang berwarna hitam kelam sebatas punggung Diikat dengan ikat kepala dari kulit buaya berwarna abu-abu juga Usianya antara 40 tahun, sehingga masih tampak tegar dan tegap Kedua pergelangan tangannya mengenakan gelang kulit dari kulit buaya Rupanya ia telah menotok jalan darah cempaka ungu, sehingga gadis itu tak bisa berkutik sedikitpun Hanya matanya yang berkedip-kedip dengan keadaan tubuh terbaring lunglai Si Matthew Elang tetap berdiri di samping ratu peka yang segera bicara kepada gagak neraka Apa maksudmu menyerang kami? Jangan bikin persoalan dengan kami kalau kau ingin pulang tetap membawa nyawamu Ratu pekat Kau yang bikin persoalan lebih dulu, sehingga aku terpaksa bertindak Putrimu yang tinggal satu ini yang akan menjadi penebus kesalahanmu Ratu pekat kata gagak neraka dengan suara besar Wajahnya yang lonjong menampakkan kesan bengis dan tak kenal ampun Apa kesalahanku, gagak neraka? Bukankah kau yang bikin gara-gara dengan membantai habis anak buahku dan menculik putriku, si cempaka ungu Karena kau menawan orangku, maka aku bikin nulah seperti itu sentak gagak neraka dengan matel, tajam Oh, jadi kau menghendaki dadung amuk yang menjadi tawananku itu, gagak neraka Ya, lepaskan dia nanti ku lepaskan putrimu ini Manusia licik dan pengecut sentak si matelang tiba-tiba Tutup mulutmu, matelang gagak neraka menuding, dan tiba-tiba melesat sinar merah dari ujung telunjungnya Zoot Sinar itu melesat cepat menuju ke tubuh si matelang Tapi dengan cepat, bola matel si matelang itu menjadi merah membara, lalu sebuah sinar merah pula melesat dari kedua matanya Zlas Krup Boom Kedua sinar merah itu beradu di udara, dan menimbulkan ledakan yang tidak kecil Gagak neraka sempat terguncang tubuhnya demikian pula si matelang Tapi keduanya tetap sama-sama berdiri di tempat masing-masing dalam jarak delapan langkah Ratu pekat serukan kata lagi, ketahuilah, gagak neraka Temanmu dadung amuk telah banyak menimbulkan korban di tempatku, gara-gara mencari kitab pusaka wedar kesuma Sepantasnya kalau dia kutangkap dan kujatui hukuman gantung Berarti dari pihakmu dulu yang membuat keonaran di pulauku ini, gagak neraka Kalau kau menyerahkan kitab itu, maka kami tak akan bikin keonaran apapun debat gagak neraka dengan senyum sinisnya Kau salah halaman Bukan di sini tempatnya mencari kitab pusaka wedar kesuma Kau telah berbuat ngawur, gagak neraka Itu menunjukkan kebodohan dari pihakmu Terserah apa katamu, ratu pekat Yang jelas, anakmu ini akan ku jadikan pemuas gairah teman-teman kapalku Jika dadung amuk tidakkah serahkan padaku Manusia haraam, geram ratu pekat dengan tangan menggenggam kuat-kuat Matanya mulai memancarkan buka yang hampir tak tertahan lagi Serahkan dadung amuk itu kepadaku, atau ku bawa pergi putrimu ini ulang gagak neraka dalam ancamannya Bilakah serang aku, akan ku hantamkan pukulan mautku ke kepala anakmu Pasti pecah, ratu pekat Hahaha Si metulang ingin menyerang, tapi ditahan oleh ratu pekat demi keselamatan cempaka ungu Bahkan kedatangan tengkorak terbang pun segera dihadang oleh ratu pekat agar tidak turun tangan secara gegabah Tetapi tengkorak terbang menggeram dan berkata, saya mampu membunuhnya, ratu Biarkan saya menyerangnya 6. Ratu pekat bukan orang bodoh, ia tidak mau korbankan anaknya yang tinggal satu-satunya itu demi mempertahankan tawanannya Sebab itu, ratu pekat tetap melarang keinginan tengkorak terbang menyerang gagak neraka Salah-salah anaknya bisa jadi korban Bebaskan dadung amuk perintah ratu pekat Si metulang dan tengkorak terbang sama-sama lemparkan pandang pada ratu pekat Si metulang berkata dalam lisik, yakinkah keputusannya itu benar? Ya, aku tak mau kehilangan anak lagi Mengapa bukan tengkorak terbang yang nyai percaya untuk mengatasi hal ini Si metulang makin memisik, jarak wajahnya dengan rantu pekat cukup dekat Bukankah tengkorak terbang sudah memiliki ilmu lebur samudera Yang telah membuat dadung amuk tak berdaya karena hilang kesaktiannya Biarkan saja tengkorak terbang yang melancarkan pukulan lebur samudera kepada gagak neraka Biar orang itu pun mengalami nasib seperti dadung amuk, nyai Itu bisa diatur nanti, metulang Yang penting sekarang selamatkan dulu anakku Setelah itu baru tengkorak terbang menyerang si gagak neraka dengan pukulan lebur samuderanya Oh, begitu maksud, nyai? Ya, dan sekarang, cepat ambil tawanan kita, tukar dengan cempaka ungu Baik, nyai ratu kata si metulang dengan penuh hormat sebagai lambang kepatuhannya Pada salah satu sisi, dibalik jajaran batu-batu karang yang membentuk barisan mirip pagar berbunga itu Terpancang sorot pandangan dari dua pasang meti manusia Kedua manusia itu bersembunyi di sana memperhatikan percakapan dan pertemuan gagak neraka dengan rantu pekat Siapa lagi pengintai itu jika bukan dewa racun dan pendekar mabuk, si murid senting gila tua ke Suto Dengan sedikit merendahkan badan, Suto masih sempat menenggak tuaknya Glek, glek, glek Cukup tiga kali teguk Bumbung tuak kembali disandangnya di punggung Sementara itu, dewa racun tertawa dengan mulut dibekap pakai tangan sendiri Ada apa? Ratu pekat menyangka tengkorak terbang mempunyai ilmu lebur samudera Karena mereka sangka, si ngobodong adalah dadung amuk yang ilmunya telah hilang musnah karena pukulan lebur samudera Hai 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 Apanya yang lucu Suto bahkan tampak bingung Mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka tangkap itu si ngobodong yang tidak punya ilmu apa-apa Siapa tahu dugaan mereka benar bahwa si ngobodong itu memang dadung amuk Tidak, tidak potong dewa racun Kita tidak perlu memikirkan hal itu, Suto Karena yang penting adalah menyelamatkan dia Orang besar yang polos dan bodoh itu Terlepas siapa dia sebenarnya Entah si ngobodong atau dadung amuk Ya, begitu saja jawab Suto sambil mengangguk tegas Lalu, bagaimana? Apakah kita mau turun tangan sekarang juga atau? Tunggu, sampai si ngobodong diserahkan kepada gagak ngeraka Baru kita rebut darinya Dengan begitu, kita tidak membuat perselisihan dengan orang-orang pulau beliung ini Yang kita serang adalah orangnya siluman tujuh nyawa Oh, ya Benar Tepat sekali perhitunganmu Kata dewa racun sambil tunjukkan jempolnya tanda memuji Selama aku berhadapan dengan gagak ngeraka, kau tak perlu ikut campur Tapi awasi saja gerak-gerik si metulang atau tengkorak terbang Aku curiga mereka bisa melakukan kecurangan terhadap apapun dan terhadap siapapun Ya, ya, aku paham Bahkan sekarang pun rasa-rasanya aku perlu mengawasi si metulang dalam membawa si ngobodong kemari Aku takut dia melakukan kelicikan terhadap diri si ngobodong Itu juga baik jawab Suto Kemudian diabiarkan dewa racun bergegas pergi meninggalkannya Pendekar mabuk sendiri segera beringsut dari tempatnya Mencari persembunyian yang lebih dekat lagi Entah apa saja yang dipercakapkan antara ratu pekat dengan gagak ngeraka Suto tak mendengar Yang jelas ia menunggu saatnya bergerak setelah si ngobodong diserahkan kepada gagak ngeraka Pada saat itu, pendekar mabuk berpikir Dari mana gagak ngeraka tahu bahwa di pulau ini temannya si dadung amuk akan menjalani hukuman gantung Apakah dia sudah lama bersembunyi di pulau ini? Walaupun ternyata orang yang dianggap dadung amuk itu bukan teman sebenarnya Tapi setidaknya ia melihat dan tahu ciri-ciri tawanan yang akan dihukum gantung itu Atau, barangkali memang si ngobodong adalah dadung amuk Dan hanya gagak ngerakalah yang tahu persis siapa orang bertubuh tinggi besar berwajah angker tapi bodoh itu Ya, ya, ku rasa si ngobodong memang dadung amuk Sebab gagak ngeraka sampai mau menjemputnya kemari Dan mau bertindak sekeji itu demi menyelamatkan temannya Jika si ngobodong bukan dadung amuk Tak mungkin gagak ngeraka mau turun tangan sampai menggunakan pukulan racun angin jantan Saat yang ditunggu tiba Si ngobodong siap ditukar dengan cempaka ungu Pendekar mabuk menyiapkan diri untuk bergerak sewaktu-waktu Sementara itu, gagak ngeraka pun melirik kanan-kiri Memeriksa keadaan sekelilingnya Ia tak mau terkecoh karena penukaran yang gagal Lepaskan cempaka ungu perintah Ratu Pekat Gagak ngeraka menjawab Serahkan dulu dia padaku Dan ku serahkan cempaka ungu padamu Ratu Pekat memandang penuh selidik Kalau kau curang, ku labraka sampai di depan siluman Tujuhnya wal ku hancurkan semua orang-orangmu Tentunya aku tidak sendirian, gagak ngeraka Aku masih bisa punya kekuatan lebih besar lagi Dengan meminta bantuan kepada teman-temanku yang ku kenal Hahaha Percayalah pada gagak ngeraka, Ratu Pekat Kita bertukar tawanan secara ksatria Kalau kau curang, aku pun bisa menenggelamkan pulau ini Baik jawab Ratu Pekat Kemudian ia berikan isyarat kepada si Matulang Matulang pun segera melepaskan si ngobodong Dan mendorong tubuh besar itu Hingga si ngobodong berhenti ke depan hampir jatuh Tetapi, setelah itu si ngobodong berhenti dalam kebingungan Ia justru memandangi si Matulang Tengkorak terbang, dan Ratu Pekat Pergilah sana, babi Jangan buang-buang waktu sentak si Matulang Dengan kasar kepada si ngobodong Pergi, pergi kemana si ngobodong bingung Kesan yang timbul ialah Bahwa ia tidak tahu masalah apa-apa tentang penukaran tawanan itu Terdengar gagak neraka berseru, dadung amuk Cepatlah kemari Si ngobodong memandang gagak neraka dengan dahi berkerut Bahkan kepalanya sempat dimiring-miringkan sedikit Untuk mengenali suara yang memanggilnya itu Cepat kemari, dadung amuk seru gagak neraka tak sabar Siapa, siapa orang itu, tengkorak terbang Tanya si ngobodong kepada tengkorak terbang Karena ia lebih akrab dengan nama tersebut Dan hal itu membuat tengkorak terbang Serta yang lainnya merasa heran Ternyata dia tidak mengenali teman sendiri Pikir tengkorak terbang Tak mungkin dadung amuk sampai saat ini Masih berpura-pura bodoh Bukankah dia sudah ada temannya Untuk melakukan penyerangan terhadapku? Sementara itu, terdengar kasak kusuk Antara si metu elang dengan rantu pekat Seng ratu berbisik Lihat kehebatan ilmu lebur samudera Bukan saja menghilangkan semua ilmu dan kesaktian lawan Tapi juga menghilangkan ingatan lawan Sampai-sampai dadung amuk tidak mengenali gagak neraka Begitu hebatnya ilmu yang dimiliki tengkorak terbang bisik si metu elang Dadung amuk panggil gagak neraka kepada si ngobodong Tapi si ngobodong hanya memandang bingung pada keadaan sekeliling Tengkorak terbang tak sabar Ia segera mencekal lengan si ngobodong dan menariknya Membawa mendekati gagak neraka Dalam jarak dua langkah, tengkorak terbang berhenti Ambillah orang ini, dan akan kuambil cempaka ungu Gagak neraka melompat maju, menyambar lengan si ngobodong Ia melangkai tubuh cempaka ungu Lalu, berkata kepada tengkorak terbang Ambil dan bawalah pulang gadis itu Aku sudah tidak membutuhkannya lagi Tengkorak terbang segera mengangkat tubuh cempaka ungu yang masih tertotok jalan darahnya itu Lalu selekasnya tinggalkan tempat tersebut Bergabung kembali kepada ratu pekat Seng ratu sentakan satu jari tengahnya ke bagian belakang telinga cempaka ungu Seketika itu, totokan jalan darah menjadi bebas dan cempaka ungu hembuskan napas lega Terdengar gagak neraka tertawa sambil berkata Aku tahu, aku tahu kau memang jago untuk hal ini, dadung amuk Sebaiknya mari kita tinggalkan pulau ini dan jangan usik mereka lagi Kamu siapa terdengar pula suara si ngobodong bernada heran Sudahlah, jangan main-main lagi kata gagak neraka sambil menepuk-nepuk pundak si ngobodong Mari pulang, sobat Pulang kemana si ngobodong menolak tarikan tangan gagak neraka Ia kerutkan dahi semakin tajam Saat itu pula dalam hati Suto berkata Kalau begitu, dia memang bukan dadung amuk Bukan Kalau dia dadung amuk yang punya ilmu cukup tinggi itu Pasti dia akan serang balik kekuatan Ratu Pekat bersama-sama gagak neraka Bukankah gagak neraka hanya seorang diri mampu membuat istana berlumur darah dalam sekejap Tentunya bersama dadung amuk dia bisa bikin habis keempat nyawa di pihak Ratu Pekat Tapi mengapa si ngobodong semakin bingung melihat dan mendengar ajakan gagak neraka? Itu sudah pasti, sebab si ngobodong bukan dadung amuk Semangat pendekar mabuk untuk selamatkan si ngobodong semakin tinggi Tetapi ia tetap tidak mau gegabah dalam bertindak Karena pada saat itu, ia melihat seberkas sinar merah keluar melesat dari sepasang matu milik si matu elang Sinar itu melesat ke arah gagak neraka Tetapi dengan cepat gagak neraka sentakan kaki dan melompat tinggi selamatkan diri Sinar merah itu menerpa seonggok batu karang Dan seketika itu pula batu karang sebesar dua kali tubuh si ngobodong itu pecah berantakan Dua ar Auluh terdengar si ngobodong mengaduh Karena pecahan karang itu ada yang melesat dan mengenai tulang kering kakinya Si ngobodong meringis kesakitan sambil memegangi kaki Dadung amuk, serang mereka teriak gagak neraka sambil melompat kembali dan sentakan tangan kanannya ke depan Muus! Tangan kanan itu melepaskan pukulan bersinar putih Melesat ke arah tubuh si matu elang yang berpakaian serba merah Tapi, matu elang pun cepat sentakan kaki dan melompat ke samping dengan lincahnya Sementara itu, si ngobodong masih mengaduh-aduh dengan suara tertahan Tulang kering kakinya melepuh Bemar memiru Kau mau main curang, ratu pekat? Kau pikir aku belum siap seru gagak neraka? Sereet! Sereet! Gagak neraka mencabut senjata bergeriginya Dua tangannya telah menggenggam senjata lempengan baja putih Kedua tangan itu bergerak menyelang bolak-balik Dan cahaya kemilau dari baja putih itu memancarkan sinar berganti-ganti warna Pada saat itu, tengkorak terbang segera meluncurkan tubuhnya bagai melayang menuju ke arah singobodong Tetapi, dua senjata bergerigi itu segera digesekan di atas kepala oleh gagak neraka Zeng! Gesekan dua logam itu menimbulkan nyala sinar merah bagai lahar gunung berapi Sinar itu menyembur ke arah tengkorak terbang dengan sangat cepatnya Muuut! Hampir saja sinar itu mengenai pinggang tengkorak terbang jika tidak segera dihantam oleh kibasan tangan si metu elang yang mengeluarkan cahaya biru muda Sinar keduanya membentur dalam jarak satu dipadari tubuh tengkorak terbang Blar! Kedua sinar yang berbenturan menimbulkan suara berdentum keras Dentuman itu membuat satu gelombang tenaga yang menghentak begitu besarnya Sehingga tubuh tengkorak terbang yang sedang melayang itu terpental tak tentu arah dan jatuh dengan punggung membentur salah satu dinding batu karang Blu! Berhek! Tubuh tengkorak terbang jatuh ke tanah dalam keadaan menahan napas Orang akan menyangka salah satu tulang cakra danu pasti ada yang patah Tapi nyatanya tidak Cakra danu kembali tegak dengan metu liarnya Biadap orang itu geram cempaka ungu Ia mau bergerak, tapi tangan ibunya menghadang di depannya, menahan gerakan selanjutnya Aku ingin menghadapi orang itu, Bu Jangan! Dia bukan lawanmu Sebaiknya kita menjauh dulu Biarkan tengkorak terbang dan si metu elang yang menanganinya Dadung amuk Bantu aku menyerang mereka Tolol teriak gagak neraka kepada si ngobodong Tetapi si ngobodong justru melangkah mencari tempat untuk berlindung dengan kaki bincang Si metu elang cepat gerakan kedua tangannya menghantam ke depan Pukulan jarak jauh dilepaskan Tapi gagak neraka melompat dan bersalto di udara Rupanya itu pancingan saja buat si metu elang Dengan cepat, dari sinar matanya melesat cahaya merah membara Suut 2 AR Tubuh gagak neraka terpental Sinar merah itu ditangkisnya dengan senjatanya Akibatnya, tubuh yang melayang itu bagai terkena dorongan sangat kuat Hingga tubuh itu terhempas dan jatuh di depan tengkorak terbang Segera tengkorak terbang mencabut senjata cakranya Yang berbentuk gerigi juga tapi bertangkai panjangnya satu hasta Senjata cakranya itu dikibaskan seperti membabatkan pedang Dan meluncurlah api warna-warni itu melesat menghantam tubuh gagak neraka Zeng 2 senjata gagak neraka digesekan dengan cepat Gesekan itu menimbulkan nyala api putih menyilaukan dan membentuk perisai segi 4 yang cukup besar Akibatnya, kekuatan tenaga dalam yang meluncur dari senjata cakranya itu tertahan oleh cahaya putih menyilaukan tersebut Du-u-ub Dan akhirnya membalik menyerang pemiliknya Bu-u-us Tengkorak terbang segera sentakan kaki dan melompat di udara dengan bersalto 2 kali Sinar warna-warni itu menghantam batu karang di belakangnya Bu-u-ub Batu karang putih itu tiba-tiba menjadi hitam dan mengepulkan asap selintas Asap lenyap, batu karang hitam itu menjadi rapuh, dan berwujud debu sisa pembakaran Debu itu segera lenyap dihempaskan angin Singobodong terbengong-bengong Pertarungan hebat seperti inilah yang sejak dulu ingin ia saksikan Karenanya, Singobodong menjadi girang hatinya dan tiada hentinya mengikuti kedasyatan ilmu-ilmu mereka dengan mulut melongot, lupa pada sakit di kakinya Sementara itu, Matu Singobodong cepat membelalak lebar ketika tubuh si Matu Elang melenting tinggi dengan gerakan bersalto 1 kali Kaki Matu Elang menjejak telak tengku kepala gagak neraka yang sedang menghadapi serangan tengkorak terbang Akibatnya, gagak neraka tersentak ke depan dan berguling di bebatuhan dengan menggunakan dua senjata piringnya itu sebagai tumpuan di tanah Dalam kejap berikutnya tubuh itu sudah kembali tegak dan mengibaskan tangan kanannya dari kiri ke kanan Wut, Brett, tubuh tengkorak terbang yang sedang menyerang ke tempat kosong akibat terjungkalnya gagak neraka itu menjadi sasaran empuk bagi senjata di tangan kanan gagak neraka Pinggang kurus terbungkus kulit itu pun robek tercabik Panjangnya dari pinggang sampai ke dekat ketiat Tengkorak terbang tersentak saat itu Ia jatuh berlutut dan memegangi lukanya yang amat sakit Luka itu ternyata bergerak makin lebar, makin lebar lagi, dan terus bergerak melebar dengan sendirinya Jika bukan karena racun yang ada di gerigi senjata gagak neraka, tak mungkin luka itu bergerak melebar Si Mattelang semakin gusar melihat tengkorak terbang terluka Ia segera melompat dan mencabut pedangnya yang pendek itu dari sarungnya Sereet! Mampus kau, Jahana Eam teriak si Mattelang Terang! Pedang dikibaskan, tapi ditangkis oleh gagak neraka dengan senjata di tangan kirinya Pedang itu menyelip di antara gerigi senjata itu Posisi gagak neraka dalam keadaan setengah berlutut, ia melihat sasaran empuk di betis Mattelang Maka dengan cepat ia kibaskan senjata di tangan kanannya merobek kulit Mattelang Beret! Mattelang memekik tertahan, ia segera mengangkat pedangnya dan hendak ditebaskan dari atas ke bawah Tapi, lutut gagak neraka menghentak, dan tubuh itu tersentak naik Lalu dengan cepat ia rapatkan dua tangannya, disentakan ke depan sambil membuka ke kanan kiri Keraas! Beret! Ak-a-ah sekali lagi si Mattelang terpekik dengan suara tertahan Dadanya robek karena jurus menebar dari dua senjata bergerigi itu Panjang robekkan dadanya sampai ke pinggang kanan kiri Dan luka itu pun bergerak sendiri makin melebar, seperti luka di betisnya pula Tubuh si Mattelang terhuyung ke belakang dengan pedang masih di tangan dan diangkat ke atas Namun tak pernah sempat ditebaskan ke depan Akhirnya ia rubuh dengan luka makin melebar, makin kelojotan tubuhnya direnggut rasa sakit yang luar biasa Demikian pula halnya dengan tengkorak terbang yang menggeliat menahan sakit Dadung amuk, cepat pergi sentak gagak neraka sambil masukkan dua senjata ke pinggang kanan kirinya Lalu, ia hampiri singobodong yang ketakutan itu, dan tiba-tiba ia sentakan jarinya ke leher singobodong Seketika itu singobodong lemas bagaikan cucian basah, lalu diangkat oleh gagak neraka, dipanggul dan dibawanya lari dalam satu lompatan bertenaga ringan Muust! Jaleek! Tiba-tiba pendekar mabuk menghadang di depan gagak neraka Orang itu terkejut dan terhenti langkahnya 7. Bukan hanya gagak neraka yang terkejut, tetapi Ratu Pekat dan Cempaka Ungu juga terkejut melihat kemunculan pemuda tampan yang belum dikenalnya Cempaka Ungu sempat berbisik kepada ibunya, siapa dia, ibu? Entah. Baru kali ini aku melihatnya Yang jelas dia bukan orang Pulau Beliung Ada di pihak siapa dia? Lihat saja nanti jawab Ratu Pekat sambil tetap memandang Suto Gagak neraka segera menurunkan si ngobodong Matanya memandang pendekar mabuk dengan penuh waspada Apalagi saat itu pendekar mabuk segera meneguk tuaknya sedikit Gagak neraka semakin menaruh curiga Sikap pendekar mabuk yang tenang dan seolah-olah meremahkan lawan Membuat gagak neraka menggeram sejenak dan segera bertanya Siapa kau? Begunda Ratu Pekat yang baru Bukan, jawab Suto Sinting tetap tegas Walau bernada pelan Aku tak punya hubungan apa-apa dengan mereka Lalu mengapa kau menghadang langkahku? Hah? Mau cari mampus kamu? Mau sumbangkannya wasiasya untuk Ratu Pekat? Biar putrinya jatuh cinta padamu? Iya. Hihihi Suto tertawa sedikit sumbang Kentara tuaknya mulai mempengaruhi suaranya Tak perlu aku membuat cempaka ungu jatuh cinta Dia sudah akan jatuh dengan sendirinya Lalu, mau apa kau menghadangku, setan? Oh, namaku bukan setan Julukanku pendekar mabuk Tapi bukan mabuk setan Hihihi pendekar mabuk tetap berdiri tegak Tangan kanannya menjinjing tali bumbung tuaknya Bibirnya tetap sunggingkan senyum Dan membuat dua perempuan di bawah pohon itu bergetar hatinya Cempaka ungu berbisik Siapa pendekar mabuk itu, ibu? Entahlah Tapi sepertinya ibu pernah mendengar julukan itu Gagak neraka bergerak ke samping dua langkah Mencari posisi enak untuk menyerang Jarak mereka hanya tiga langkah Ia menatap dengan pandangan asing melihat wajah dan penampilan Suto Terdengar pendekar mabuk ucapkan kata Gagak neraka, pelayan setia siluman tujuh nyawa Mestinya kau bergegas pulang setelah berhasil tumbangkan tengkorak terbang dan si matelang Apa pedulimu? Oh, aku hanya ingin mempersilahkan kau pulang Tapi tolong orang bodoh yang kau totok jalan darahnya itu tinggalkan saja di sini Gagak neraka mengeram Persetan dengan omonganmu lalu Lelaki berwajah lonjong dengan dagu agak panjang itu melangkai tubuh si ngobodong Jaraknya semakin dekat dengan Suto Tapi Suto tidak mundur selangkah pun Kalau kau menghalangi niatku membawa pulang temanku Kau akan mati juga seperti yang lain Pendekar mabuk Oh, belum tentu Suto sunggingkan senyum Mungkin kau yang mati seperti mereka Kurobek mulut bocahmu Hiya'ah wu'ut Tangan gagak neraka bergerak hendak mencakar mulut Suto Tetapi tubuh Suto cepat meliuk ke belakang, lalu mengayun ke samping dan tegak lagi Gerakannya mirip orang mabuk yang limbung akibat kebanyakan tuak Tetapi, gerakan itulah sebenarnya yang membuat Suto dikenal dengan nama pendekar mabuk Jurus-jurusnya bagaikan orang dipengaruhi racun tuak yang memabukan Pendekar mabuk Ku harap jangan kau memancing perkara denganku jika kau sudah tahu aku adalah pelayan setia siluman tujuh nyawa Apakah kau belum mendengar kabar kesaktiannya? Sudah jawab pendekar mabuk Dan aku tidak memancing perkara Aku hanya minta kau pergi tanpa membawa orang itu Suto Sinting menuding Singobodong Gerakan jarinya yang menuding itu ternyata mempunyai kekuatan yang membuat pengaruh totokan pada diri Singobodong terlepas Singobodong segera bangkit Melihat Singobodong terkejut dan ingin berteriak Suto Pendekar mabuk cepat hentakan suaranya kepada Singobodong Diam kau Singobodong hanya mengangguk-angguk dengan penuh rasa takut Kemudian melangkah mundur dengan terpincang-pincang Ilmu sentak bidadari telah digunakan oleh pendekar mabuk untuk membuat Singobodong tidak bicara apapun dalam beberapa saat Akibatnya, Singobodong hanya bisa bengong memperhatikan Suto yang berhadapan dalam jarak dekat dengan gagak neraka Melihat Singobodong lepas dari totokannya, gagak neraka sempat kerutkan dahi dan merasa heran Tetapi ia segera tahu bahwa totokannya telah dilepaskan oleh pendekar mabuk melalui tudingan tangannya tadi Gagak neraka hanya membatin, boleh juga permainan bocah ingusan ini Bisa melepaskan totokan dari jarak jauh Tetapi, di mulut gagak neraka terucap kata lain Ia ajukan tanya kepada Suto Sinting Mengapa kau menghendaki temanku tinggal disini? Apakah kau punya dendam kepada dadung amuk? Tidak, jawab pendekar mabuk Kalau dia adalah dadung amuk, untuk apa aku menahannya? Bawalah pulang Itu urusanmu Tapi karena dia bukan dadung amuk, maka aku menahan niatmu untuk membawanya pergi Kau gila Kau pikir mataku rabun Matamu tidak rabun, gagak neraka Tapi pikiranmu yang sedikit rabun Karena kau tidak bisa membedakan mana dadung amuk, dan mana yang bukan Kuhancurkan mulutmu itu jika kau mencoba mengelabuiku sekali lagi, pendekar mabuk Dia adalah dadung amuk Hanya karena dia terdampar saja, maka dia tidak membawa tambang saktinya, sehingga tidak mirip dadung amuk Tapi aku tahu persis gayanya, suaranya, wajahnya dan kesaktiannya apakah sama? Tidak Dadung amuk mungkin orang sakti, setidaknya punya ilmu kanuragan Tapi dia tidak, sambil suto sinting menuding si ngobodong lagi Kalau dia punya kesaktian, punya ilmu kanuragan, dia pasti akan melawan si tengkorak terbang atau orang-orang istana cambuk piru lainnya Dia tidak akan tinggal diam, apalagi melihat kau bertarung di keroyok dua orang, tak mungkin dadung amuk akan tinggal diam Pasti ikut turun tangan Pasti dia memberontak dan melawan saat kau menotok jalan darahnya Kau pintar bersilat lidah rupanya Tidak juga Aku hanya mengingatkan kau, bahwa orang yang kau anggap dadung amuk itu sebenarnya adalah si ngobodong Karena itulah dia tidak mengenalimu Sambil matuh, tetap layangkan pandang ke wajah pendekar mabuk yang minum tuak senaknya di depannya Gagak neraka membatin sendiri di hatinya, benarkah dia bukan dadung amuk? Ia memang tidak mengenaliku, ia memang lemah dan tak mau membantuku menyerang kedua lawan tadi Tapi, seluruh wujudnya adalah dadung amuk Ah, ku rasa Seng Ketua lebih bisa mengenali apakah dia dadung amuk atau bukan Aku harus membawanya menghadap Seng Ketua setelah itu Gagak neraka berkata kepada Suto, siapapun dia, aku harus membawanya menghadap Seng Ketua Tidak perlu Tinggalkan saja dia di sini bersamaku Kalau begitu keputusanmu, aku terpaksa mencabut nyawamu sekarang juga, pendekar mabuk Hiyaat Wut Sebuah sodokan pangkal telapak tangan dihantamkan ke dada pendekar mabuk Pada waktu itu, pendekar mabuk sengaja tidak menangkisnya Tapi ia gerakan tangan kirinya menghantam dada gagak neraka juga, sehingga dua pukulan itu sama-sama mengenai pada sasarannya Plak! Plak! Gagak neraka tersentak mundur dua tindak, sedangkan murid senting si gila tuak tetap di tempat Orang bermata bengis itu tersenyum lega setelah melihat hasil adu kekuatan pukulan yang sama-sama menggunakan tangan kiri itu Ia melihat bekas merah di dada Suto, sedangkan di dadanya sendiri tak membekas warna merah sedikit pun Minggirlah, bocah hingusan Daripada nanti dadamu ku buat jebol dengan pukulanku yang kedua Baru satu kali pukulan saja dadamu telah memerah begitu Lihatlah! Suto memandang dadanya sendiri Tapi ia tetap sunggingkan senyum saat memandang ke arah lawan dan berkata, benar, dadaku merah karena pukulanmu Tentu! Dan dadaku tidak menjadi merah sedikit pun Itu tandanya kekuatanmu belum seimbang dibanding kekuatanku Dadamu memang tidak memerah, gagak neraka, tapi bisakah kau melihat punggungmu? Gagak neraka terkesiap, lalu alisnya mengernyit Ia merasakan ada rasa sakit di punggungnya Seperti rasa panas terbakar api Dan ia pun mencium bau hangus, seperti kain terbakar Maka, cepat-cepat ia berusaha menengok ke belakang Dan ternyata ada asap mengepul di bagian belakangnya Ia tarik ke depan bajunya Oh, ternyata bolong karena hangus terbakar Terbayang dalam benak gagak neraka Pasti kulit punggungnya menjadi biru legam akibat pukulan lawannya tadi Rasa sakit makin memanas di kulitnya Rasa panas itu merayap ke hati Dan membuat gagak neraka makin menggeram jengkel Lalu segera ia lontarkan kemarahannya Bangsat kau, bocah hingusan Terimalah pepukulan ombak racunku ini Hiyaah kedua tangan gagak neraka menjambak tubuh Suto dari bawah ke atas secara bergantian Gerakannya begitu cepat, hingga terdengar bunyi Wuhugah! Wuhugah! Tubuh pendekar mabuk hanya meliuk-liuk seperti orang mabuk mau jatuh Tapi jambakan tangan berjari bentuk cakar itu tidak satu pun mengenai kulit tubuh pendekar mabuk Dengan cepat pula Suto menggerakkan bumbung bambu tempat tuak itu ke atas dalam sodokan yang kuat Duga! Eh eh gagak neraka terdongak kepalanya Dagunya yang panjang itu menjadi sasaran bumbung tuak Tangannya sempat terbentang karena sodokan tersebut Kakinya melangkah ke belakang satu tindak Dan, bumbung bambu itu segera berbalik arah menukik Lalu menyodok bagian perut gagak neraka Begak! Sodokan kedua ini yang membuat tubuh gagak neraka terlempar ke belakang dengan kedua kaki mengembang tanah Tubuh itu bagai diseruduk tiga ekor banteng Terlempar cukup jauh, ada sepuluh langkah Lalu, tubuh itu jatuh membentur dinding batu karang Bre! Eh! Hauk darah kental hitam kemerahan keluar dari mulut gagak neraka Ia jatuh berlutut dan terbungkuk-bungkuk Setelah beberapa saat darah keluar dari mulutnya Gagak neraka mencoba untuk bangkit dengan metu sayu dan wajah pucat pasi Tapi agaknya ia tak mampu lagi berdiri Ia melangkah dengan sempoyongan dan akhirnya jatuh lagi Singobodong terbengong-bengong melihat kejadian itu Metu melebar, mulut melompong mirip sapi ompong Waktu Suto mendekatinya, Singobodong masih tak sadar dari kebengongannya Karena menurut pengelihatannya, Suto menyodokkan bumbung tuaknya tidak dengan tenaga kuat, hanya cepat Tapi mengapa bisa membuat tubuh gagak neraka yang tergolong besar bisa tersentak terbang sejauh itu? Tentu saja jika tidak disertai tenaga dalam yang tinggi, tak mungkin tubuh gagak neraka jadi seperti itu Apa yang ku katakan dulu benar? Bukan Kau mirip sekali dengan orang yang bernama dadung amuk kata pendekar mabuk Cep, tapi, tapi aku tidak punya saudara kembar Aku lahir tunggal, artinya sendirian Kita selidiki nanti, siapa dadung amuk sebenarnya, dan ada hubungan apa denganmu Hei, Suto, lihat, orang itu mampu berdiri dan melarikan diri dengan cepat Biarkan Jawa pendekar mabuk melihat gagak neraka melarikan diri menyusuri pantai, mungkin ia menuju ke perahunya untuk segera meninggalkan pulau itu Tetapi, pada saat itu Suto melihat cempaka ungu mengejar gagak neraka dengan cepat pula Ratu, tahan dia seru Suto Gagak neraka masih punya kekuatan simpanan Berbahaya jika dilepaskan kepada anak gadismu Cempaka seru Ratu Pekat Seruan itu tak terlalu keras, tapi membuat cempaka ungu berhenti dan menutup kedua telinganya dengan tangan Ia tampak kesakitan di bagian telinganya Rupanya, itulah care yang biasa digunakan Ratu Pekat untuk memanggil anak-anaknya yang ingin nekat membandel Gelombang tenaga dalam dikirimkan melalui suaranya, yang bisa membuat telinga anak itu sakit, lalu berhenti berlari Kejap berikutnya sembuh kembali Dan biasanya, cempaka ungu selalu cemberut jika habis dipanggil dengan care seperti itu Ibu mengapa melarangku mengejar si Jahanam itu? Pendekar mabuk yang menyuruhku Mengapa ibu mau disuruh dia? Ibu penguasa di sini sentak cempaka ungu dengan hati dongkol Jangan salahkan ibu, salahkanlah pemuda itu Wajah ketus karena marah tak terlampiaskan itu menatap Suto Dengan geram ia ucapkan kata, lancang sekali mulutmu, berani memberi perintah kepada ibuku Tidak tahukah kau bahwa dia adalah seorang ratu yang dihormati di sini? Suto tidak menjawab, sepertinya mengacuhkan kata-kata cempaka ungu Pendekar mabuk bahkan berkata kepada ratu pekat, dua orangmu dalam keadaan parah, ratu Lukanya makin lebar Kalau kau izinkan, mereka akan ku bawa ke istanamu Lakukanlah jika kau sanggup mengobatinya Suto berpaling kepada Singobodong dan berkata, bantu aku membawa dua orang ini, Singo Singobodong mengangguk Cepat-cepat ia mengangkat orang yang paling ringan bebannya, yaitu tengkorak terbang Tubuh bertulang-belulang nyaris tanpa daging itu jelas lebih enteng daripada si Matuelang Ketika Suto ingin mengangkat si Matuelang yang lukanya sudah hampir melingkari bagian dada sampai ke punggung Tiba-tiba ratu pekat berkata, biar aku yang membawanya rasa sayang kepada si Matuelang Yang setiap saat tampil sebagai pengawal sekaligus pemuas gairahnya Ratu pekat tak segan-segan mengangkat tubuh si Matuelang Dengan ringan sekali ia mengangkat tubuh kekar itu Dan membawanya lari dengan tenaga peringan tubuh yang cukup tinggi Cempaka Ungu tertinggal gerakan ibunya, ia memandang Suto dengan angkuh Suto tersenyum dan ingin mengajaknya pergi bersama Tapi Cempaka Ungu berkelebat meninggalkan Suto lebih cepat Suto makin lebarkan senyum dan perdengarkan tawa rendahnya Alangkah terkejutnya Cempaka Ungu ketika tiba di pintu gerbang Ternyata Suto sudah berdiri di depan pintu gerbang itu Cempaka Ungu hanya membantin Gila sekali gerakannya Tadi ku tinggalkan dengan kecepatan lari begitu tinggi Ternyata dia sudah sampai di sini lebih dulu Cempaka Ungu tidak menyapa sedikitpun ketika melintas di depan pendekar mabuk Ia tetap pasang wajah cemberut dan angkuh Tetapi ketika ia hendak menaiki tangga seram di istana Ia jadi terkejut lagi Karena ternyata Suto sudah ada di depan langkahnya Seakan sengaja menunggunya lewat Aku tidak tertarik dengan permainanmu Ia selalu menjadi bahan pelampiasan dendam atau kemarahan Orang yang merasa dirugikan oleh ulasi dadung amuk Terperanjat dan nyaris melemparkan kemarahan kepada dewa racun yang dianggap musuh olehnya Tetapi ketika ia dan anaknya ingin bergerak menyerang dewa racun Suto cepat ucapkan kata Dia temanku Mendengar kalimat itu Ratu pekat dan anaknya segera menahan gerakan berikutnya Mereka sama-sama memandang wajah Suto Dan Suto pun hanya tersenyum tenang Ia bahkan membuka bumbung tuaknya lagi Dan menenggaknya beberapa teguk Jadi kau orang pulau serindu Tanya ratu pekat Belum Jawab Suto Mungkin sebentar lagi aku akan menjadi orang pulau serindu Tapi yang jelas Hilangkan dulu sikap permusuhanmu dengan dewa racun Ada sesuatu yang menarik didengar dari kata-katanya tadi Suto memandang dewa racun dan berkata Teruskan ucapanmu tadi Dewa racunku rasa disini ada seorang matumatukiriman dari siluman tujuh nyawa Dari mana kau tahu Tanya ratu pekat kepada dewa racun Singobodong mirip dadung amuk Singobodong terdampar di pulau ini bersama aku Dan juga pendekar mabuk ini Nyai Kami terdampar dalam keadaan saling terpisah Lalu, tiba-tiba singobodong mau digantung Karena disangka dadung amuk Tiba-tiba pula Gagak neraka datang mau menyelamatkan singobodong Jelas ada orang yang salah duga Menyangka dadung amuk mau digantung Maka dia segera kirimkan berita kepada siluman tujuh nyawa dengan caranya sendiri Mungkin dengan hubungan batin dia bicara kepada siluman tujuh nyawa Lalu, Durmala Sanca itu mengirimkan gagak neraka kemari Masalahnya sekarang Siapa orang-orangmu yang ternyata adalah orang susupan yang menjadi matematanya siluman tujuh nyawa? 8. Suto Sinting, murid si gelatuak, memenarkan dugaan dewa racun Jika tidak ada orang yang memberitahukan adanya tawanan yang akan dihukum gantung Tak mungkin gagak neraka datang ke pulau beliung dan mengamuk, menaburkan racun angin jantan Anehnya Ratu Pekat kurang tertarik dengan dugaan dewa racun itu Di dalam kamar yang disediakan untuk beristirahat, pendekar mabuk sempat terpikir apa sebab Ratu Pekat tidak mempercaya dugaan dewa racun Apakah karena pihak Ratu Pekat bermusuhan dengan pihak dewa racun, atau karena sesuatu hal, sehingga pada waktu itu Ratu Pekat membantah dengan suara keras? Tidak mungkin. Orang-orangku tidak ada yang berjiwa pengkhianat Jangan kau menebar racun lewat mulutmu, kerdil Kalau kau seorang ratu yang cerdas, kau tidak akan menyanggah pendapatku, nyai Tapi kalau kau seorang ratu yang picik, kau akan terjebak oleh kepicikanmu sendiri, kata dewa racun dengan berani Ratu Pekat menggeram jengkel sambil melemparkan pandangan kepada dewa racun Anak gadisnya pun tampak siap melakukan gerakan yang membahayakan jika ibunya memberi perintah sewaktu-waktu Pendekar mabuk melihat ketegangan itu dapat menjadikan satu bentrokan tersendiri antara dewa racun dengan Ratu Pekat Maka, cepat-cepat Suto mengambil alih pembicaraan pada waktu itu Sebaiknya tak perlu dipikirkan dulu hal itu Agaknya untuk membuktikan ada dan tidaknya pengkhianat di dalam istana ini, dibutuhkan waktu untuk membuktikannya Dan, kami tidak punya banyak waktu, Ratu Pekat Jadi, masalah ini kembali ku serahkan padamu Keperluanku hanya menolong si Ngobodong saja Tidak ikut campur dalam urusan kekuasaanmu di pulau ini Kata-kata itu ternyata memang meredakan ketegangan tersebut Ratu Pekat segera tarik napas dalam-dalam, meredam gemuruh di dalam dadanya Setelah itu ia berkata kepada Pendekar mabuk Apa yang bisa ku bantu untuk kalian? Aku butuh sebuah perahu untuk melanjutkan perjalananku Jawab Suto Sinting Aku akan siapkan, kata Ratu Pekat Tapi haruskah kalian berangkat sekarang juga? Cempaka Ungu segera angkat bicara Hanya manusia bodoh yang mau mengawali perjalanan lautnya pada petang hari Entah kepada siapa kata-kata ketus itu ditujukan Karena wajah cantik berkesan Judes itu memandang ke arah luar istana Pendekar mabuk hanya berkata kepada Ratu Pekat Agaknya memang kami harus berangkat petang ini juga Sebab kami tak punya saudara untuk menumpang bermalam di pulau ini Ratu Pekat berkata Ku rasa istanaku ini cukup luas dan lebar Ada dua kamar yang bisa kalian pakai Dan dua kamar itu memang ku sediakan untuk tamu yang datang dan bermalam di istanaku Jika kau tidak keberatan, ku suruh pelayanku menyiapkan dua kamar itu Tetapi Cempaka Ungu berkata Pelayan kita sudah ikut mati terkena racun angin jantan Ibu, kalau memang dia mau bermalam dan menggunakan kamar itu Biar dia sendiri yang membereskannya Cempaka, tak boleh kau bicara begitu kepada seng penolong kita Aku tidak merasa ditolong olehnya Aku merasa mampu menumbangkan gagak neraka Hanya secara kebetulan saja dia punya urusan pribadi dengan gagak neraka Yaitu menyelamatkan si raksasa bodoh itu Sehingga sepertinya dia ada di pihak kita Tutup mulutmu, Cempaka senta ibunya dengan wibawa Cempaka Ungu pun tak berani bicara apa-apa lagi Hanya cemberut dan mendingus kesal Wajahnya kembali dipalingkan keluar Gadis ini lucu, pikir pendekar mabuk saat itu Sejak tadi ia bersikap bermusuhan padaku Tapi ia bermaksud menahanku agar tidak lekas-lekas meninggalkan pulau ini Gadis seusia dia memang sering bersikap panah jika sedang punya maksud yang tersembunyi di dalam hatinya Ah, persetanlah Biar saja ia bertingkah dengan pribadinya sendiri Malam direnggut sepi Samar-samar suara ombak terdengar dari kejauhan Heningnya malam itu justru membuat pendekar mabuk gelisah karena kecamuk di dalam hatinya Terbayang wajah yang muncul di alam semadinya dan di alam mimpi-mimpinya Wajah itu milik seorang perempuan cantik yang ternyata adik dari betari ayu Yaitu dia Sariningrum Pendekar mabuk bagai tak sabar lagi Ingin segera bertemu dengan Ratu Penguasa Puri Gerbang Surgawi di Pulau Serindu Berapa jauh lagi Pulau Serindu dari Pulau Beliung itu Pendekar mabuk tak tahu pasti Tapi Dewa Racun pasti mengetahuinya Karena memang ia datang khusus untuk menjemput pendekar mabuk atas perintah Nyai Gustinya Di kamar itu, pendekar mabuk sendirian Justru dalam kesendiriannya itu ia menjadi tak bisa tidur Karena tak ada teman berbagi rasa Sebab itulah pendekar mabuk segera keluar dan masuk ke kamar Dewa Racun Ternyata Dewa Racun juga belum tidur Ia habis melakukan semadi sebagai pengasah ilmu-ilmunya Dia sudah tidur tanya Suto sambil menunjuk Singobodong yang meringkuk di atas pembaringan empuk Kalau sudah tidur tentunya istana ini bergetar Jawab Dewa Racun Dan Suto tersenyum Ia ingat kebiasaan aneh Singobodong Yaitu jika tidur mendengkur dan jika mendengkur seisi rumah menjadi bergetar Singobodong panggil pendekar mabuk Singobodong bergegas bangun Kau membutuhkan bantuanku, pendekar mabuk? Aku mau jalan-jalan keluar sebentar Kari angin Kau tidur saja di kamarku sana Lega dan lebih nyaman tempatnya Baik Tapi, kapan kau ingin mengajarkan ilmu-ilmumu kepadaku, pendekar mabuk? Kalau sudah tiba waktunya jawab Suto sambil tersenyum Kemudian ia menepuk punggung Singobodong yang melintas di depannya Lalu pindah ke kamar Suto Kau ingin ikut jalan-jalan keluar, Dewa Racun? Ada yang ingin ku kerjakan? Pergilah dulu, nanti aku menyusul Di dalam kamar pendekar mabuk, Singobodong merasa girang melihat tempat tidur yang lebih lebar dari tempat tidur yang ada di kamar sebelah tadi Selimutnya juga tebal dan lebar Dua obor yang ada di satu sisi dinding itu menjadi penerang ruangan yang bersih dan lebih berkesan bagus segala perabotnya Singobodong tersenyum-senyum, akhirnya menguap sambil menggeliatkan tubuhnya Oha-a-a-a-am Belap Tiba-tiba kedua obor itu padam apinya Singobodong bingung mendapatkan kamar menjadi gelap Hanya terkena hembusan napas menguapnya saja, kedua obor itu bisa padam apinya Singobodong heran setengah mati Biasanya ia menguap sampai berkali-kali, nyala api lilin pun tak akan bisa padam Kenapa sekarang nyala dua obor berukuran besar itu bisa padam dengan satu hembusan napasnya Apakah karena tadi punggungku ditepuk oleh pendekar mabuk, sehingga ada ilmunya yang masuk ke tubuhku Dan membuat obor itu padam karena hembusan menguapku pikir Singobodong sambil merabar-rabar dalam kegelapan menuju pembaringan Begitu ia temukan, ia pun berbaring dengan hati berdebar-debar Jika benar pendekar mabuk menyalurkan salah satu ilmunya ke tubuhku melalui tepukan punggung tadi Oh, alangkah hebatnya dia? Alangkah mujurnya nasibku? Paling tidak aku bisa melawan orang yang ingin mempermainkan aku dengan hembusan napasku Sekalipun selimut pembalut dingin sudah membungkus tubuhnya, tapi Singobodong masih belum terpicing tidur Hatinya masih berdebar-debar indah membayangkan napasnya yang bisa memadamkannya lah api obor itu Sambil melangkah di pantai, pendekar mabuk membatin dalam hatinya, Singobodong perlu diberi sedikit isi, biar tidak terlalu kosong Kasihan aku melihat dia diseret ke sana sini pada saat mau digantung Jika dia punya sedikit isi, paling tidak ia tidak menjadi bulan-bulanan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya Gemuruh hombak tak begitu menderu Itu pertanda tak ada badai di tengah lautan Suto berhenti memandang lautan dalam sisa sinar rembulan yang kian redup dari harinya itu Aku ingin memandang ke arah Pulau Serindu, pikirnya Tapi ke mana arahnya jika dari pantai ini? Sayang sekali aku tidak tahu arah Pulau Serindu, sehingga aku tidak bisa menatap ke arah calon istriku Diasari Ningrum yang berjuluk Gusti Mahkota Sejati Tiba-tiba Suto terpaksa harus melompat kebalik bebatuan Ia melihat seorang prajurit melangkah dengan terburu-buru dari arah kegelapan Prajurit itu mendekati sebuah batu tinggi dan naik ke atasnya dengan satu kali hentakan kaki Prajurit itu melepaskan baju rompinya yang menjadi seragam orang-orang istana Seragam itu menunjukkan jabatannya sebagai prajurit pengawal khusus yang mendampingi Ratu Pekat jika pergi ke mana-mana Menurut cerita Dewa Racun, Ratu Pekat selalu didampingi enam prajurit pengawal yang menjaga depan, belakang, dan samping kanan-kiri Di samping itu juga pengawal pribadinya yang berjuluk si Matuelang Melihat prajurit yang satu ini membuka baju rompinya sambil berdiri di atas batu tinggi Suto jadi curiga dan semakin ingin tahu Ia bergerak mendekat dari tempat bersembunyi yang satu pindah ke yang satunya lagi Makin dekat makin jelas wajah dan potongan tubuh prajurit itu Mau apa dia berdiri di atas batu itu pikir pendekar mabuk dengan metu sedikit menyipit, memperjelas penglihatannya Hatinya tetap memancarkan kecurigaan yang aneh terhadap prajurit bersenjatakan tombak itu Saat ia ada di atas, tombaknya diletakkan di dinding batu Sebenarnya pendekar mabuk bisa saja menyambar tombak itu, tapi untuk apa? Ia tak mau lakukan sesuatu yang tanpa ARTI Prajurit itu tiba-tiba merentangkan kedua tangannya ke samping kanan-kiri dengan gerakan pelan dan sepertinya disertai dengan mengerasnya urat Kaki kirinya diangkat sampai telapak kakinya itu merapat di samping tumit kanan, lutut yang terangkat itu menjorok maju ke depan Lalu, kedua tangannya yang merentang bergerak pelan-pelan ke atas kepala Sampai di atas kepala, kedua tangan itu merapat, tetapi hanya jari telunjuk dan ibu jarinya yang saling bertemu merapat Hingga membentuk satu lubang di antara pertemuan jari-jari itu Tangan yang tegak lurus ke atas itu tiba-tiba memancarkan sinar merah ke kuning-kuningan dari ujung jari telunjuk yang saling bertemu itu Sinar merah tersebut melesat tinggi sebesar lidi, panjang hingga tak terbatas sampai di mana ujungnya Angin laut berhembus, membawa suara yang terucap dari mulut prajurit itu sampai ke telinga pendekar mabuk Awalnya pendekar mabuk bingung dengan bahasa-bahasa aneh yang diucapkan prajurit itu Seperti bahasa mantra sebuah ilmu Tapi setelah itu, pendekar mabuk mendengar kalimat yang bisa dimengerti bahasanya Kekuatan melemah Istana bebas terkuasai Segera tumbuhkan api membakari lalangnya Segera tumbuhkan api membakari lalangnya Suto membatin, apa yang dimaksud kata-kata itu? Sepertinya ia memanggil seseorang atau menghubungi seseorang melalui kekuatan batinnya Oh, dia punya tato di bawah ketiak kirinya Metus Suto bertambah menyipit untuk mempertegas gambar tato yang ada di bawah ketiak orang itu Ternyata tato itu bergambar tengkorak manusia dengan 7 meter rantai yang mengelilingi bagian atas kepala tengkorak sampai bagian samping Pada bagian bawah tengkorak itu kosong tanpa tulisan atau gambar apapun Suto membatin lagi, apa arti tato itu? Atau hanya sebagai seni semata? Tengkorak Apakah dia punya hubungan dengan tengkorak terbang? Lalu apa maksudnya dia melakukan hal itu? Dia berhubungan dengan seseorang dan seseorang itu adalah tengkorak terbang? Prajurit itu cepat tinggalkan tempat tersebut tanpa merasa diintai oleh sepasang metu dari balik celah bebatuan karang Pendekar mabuk pun bergegas mengejarnya Tapi di perjalanannya berhenti dan mengbatin Tak perlu Tak perlu ku kejar Toh aku tahu kemana larinya Pasti ke istana Tapi, kenapa hatiku jadi tak enak setelah melihat apa yang dilakukan oleh prajurit itu? Naluriku mengatakan, ada sesuatu yang akan terjadi di pulau ini Entah apa wujudnya langkah pendekar mabuk Santai-santai saja ketika mendekati istana Ia tak tahu bahwa di istana ada satu kejadian kecil yang menggelikan Diam-diam cempaka ungu rupanya tertarik kepada pendekar mabuk Tapi malu terlihat di depan metu ibunya Karena itu, cempaka ungu memanfaatkan malam yang sepi Di mana penghuni istana sebagian besar telah tertidur dengan nyenyaknya Cempaka ungu menyusup masuk ke kamar suto yang ternyata gelap itu Kebetulan ia matikan lampunya pikir cempaka ungu Karena ia sering keluar masuk di kamar itu Jadi ia tahu betul di mana letak ranjang Walau dalam keadaan gelap, ia bersuara membisik Pendekar mabuk Pendekar mabuk Sudah tidurkah kau? Tak ada jawaban Cempaka ungu menduga suto sudah tertidur nyenyak Dengan langkah sangat hati-hati ia semakin mendekat di ranjang Di ranjang itu, singobodong sebenarnya belum tidur Tapi karena gelap, dan mendengar suara perempuan Singobodong tak berani bergerak sedikit pun Ia sangat ketakutan Pendekar mabuk, bangunlah sebentar Aku ingin bicara denganmu Seru cempaka ungu dalam bisik mendesah Ia pegang kaki orang yang tidur di balik selimut tebal itu Ia remas beberapa saat dengan hati berdebar-debar Pendekar mabuk, bangunlah sebentar Sebentar saja Aku hanya ingin meminta maaf atas segala sikapku tadi siang Dan, dan, oh, bangunlah sebentar Pendekar mabuk tangan cempaka ungu menyelusup masuk ke dalam selimut dan menemukan kaki yang hangat Kehangatan itu terasa meresap sampai di hatinya dan membuat hatinya makin berdebar-debar indah Ia mengusap-usap kaki itu, sesekali meremasnya dengan suara desis tipis dari mulutnya Kakimu dingin sekali, pendekar mabuk boleh kuhangatkan Tak ada jawaban yang keluar dari orang tidurnya meringkuk itu Cempaka ungu semakin berdesir-desir Lalu, ia bergeser mendekati bagian atas orang itu Gelap pekat yang terjadi di kamar itu membuat cempaka ungu tak malu-malu untuk mengusap-usap rambut orang yang disangkanya suto sinting itu Pendekar mabuk, bisakah kau mendengar suaraku, HMM? Jangan kau anggap sikapku sejahat itu padamu Aku hanya malu kepada ibu kalau aku kelihatan tertarik padamu Aku tahu kau tersinggung dan marah padaku Tapi tak bisakah kau bicara sepatah kata pun untuk memaafkan aku, pendekar mabuk? Usapan-usapan tangan cempaka ungu semakin lembut Tapi sentuhan jemarinya di rambut atau di kening orang yang diusapnya Terasa menambah mekar bunga-bunga di hatinya Ku mohon kau mau tinggal di sini sampai beberapa waktu, pendekar mabuk Jangan lekas-lekas pulang Dan, biarkan aku bersikap ketus kepadamu bila di luaran Tapi sesungguhnya itu hanya suatu kedok saja Aku sangat kagum padamu, pendekar mabuk Sungguh kagum dengan jurus-jurusmu itu Maukah kau mengajariku untuk mempermainkan bumbung tua? Oh, ya, ibu masih mempunyai simpanan tuak khusus untuk para tamu Kau mau, pendekar mabuk? HMM, bagaimana kalau malam ini kita hangatkan diri dengan minum tuak? Aku juga doyan minum tuak Cempaka ungu mengikik tertahan Tangannya mengusap-usap kepala dan kening orang yang tidur meringkuk itu Makin lama ia merasakan semakin basah tangannya Oh, kau mengeluarkan keringat dingin, pendekar mabuk? Aha, itu tandanya kau takut menghadapiku Tapi, supaya kau tidak grogi, sebaiknya kuambilkan tuak untukmu Kita minum bersama di kamar ini, tapi jangan sampai ada yang tahu Setuju Si Ngobodong semakin tak bisa berucap kata apapun Seumur-umur baru sekarang ia diusap-usap dengan mesra oleh seorang gadis cantik yang terbayang jelas dalam ingatannya Kecantikan itu pernah menimbulkan rasa berdesir di hati si Ngobodong Tetapi segera sirna sejak ia tahu perempuan itu bernafsu untuk membunuhnya Cempaka Ungu sadar bahwa orang yang dianggap pendekar mabuk itu sebenarnya belum tidur Jika sejak tadi ia tidak mendapat jawaban dan tanggapan apapun Itu lantaran hati pendekar mabuk masih dongkol terhadap sikap ketusnya Cempaka Ungu memakluminya Tapi ia yakin, setelah ia datang bersama seguci tuak Pasti pendekar mabuk itu akan luluh dari kedongkolan hatinya Cempaka Ungu keluar dari kamar dengan mengendap-endap Tapi alangkah terkejutnya ia ketika melihat Suto sedang melangkah menuju kamarnya Dan terkesiap juga memandang kemunculan seorang perempuan dari dalam kamarnya Cempaka tegurnya dengan heran Cempaka merah mukanya Gemetar sekujur tubuhnya Yang ada dalam otaknya adalah sebuah pertanyaan besar Lantas siapa orang yang kuusap-usap dengan mesra tadi? Aduh, mati aku wajah pucat dan sesekali Semihurat merah itu tak berani terlalu lama berhadapan dengan pendekar mabuk Rasa malunya begitu besar dan membakar kulit wajah Cempaka Ungu cepat tinggalkan tempat dengan kepala menunduk malu Tetapi hati Suto menjadi resah dan curiga Ia segera masuk ke kamarnya Karena menyangka telah terjadi sesuatu terhadap diri singol bodong Ia ingat bahwa Cempaka Ungu masih punya kebencian kepada singol bodong Dan menyangka singol bodong adalah adik kembar dadung amuk Pendekar mabuk juga ingat bahwa Cempaka Ungu bernafsu sekali ingin menggantung singol bodong Pintu kamar itu dibuka dengan kasar oleh Suto Melihat keadaan gelap, Suto menyangka itulah Cempaka Ungu yang ingin membunuh singol bodong Seketika itu, pendekar mabuk berseru keras, singol tanda seru Singol bodong Suara keras membangunkan Dewa Racun yang hampir tertidur Ia segera melompat keluar dari kamar dan menuju ke kamar sebelah Dari pintu yang terbuka, Dewa Racun berseru Ada apa? Pendekar mabuk tanda seru Suara keras Dewa Racun juga membangunkan Ratu Pekat yang segera bergegas ke kamar pendekar mabuk Ratu Pekat pun berseru Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pendekar mabuk tanda seru Kamar gelap Pendekar mabuk ada di dalamnya Singol bodong makin ketakutan melihat banyak yang datang Ia diam saja, bagaikan kelulidahnya tak mampu berucap kata 9. Pagi yang cerah Perahu sudah disiapkan oleh orang-orangnya Ratu Pekat Kalau saja suto mau, mereka sudah bisa bertolak dari Pulau Beliung di pagi itu Apalagi perahu yang disiapkan lebih besar dari perahunya yang pecah dihantam membak tempoh hari Perbekalan pun disiapkan di dalam perahu itu Termasuk dua guci tuak yang paling enak Tetapi, pendekar mabuk berkata lain kepada Ratu Pekat, aku tidak jadi berangkat hari ini Kata-kata itu tidak mengejutkan Ratu Pekat, tapi membuat Dewa Racun dan Singol bodong terperanjat Mereka sama-sama memandang pendekar mabuk, hanya suto tidak peduli dengan sikap memandang mereka Suto memandangi wajah-wajah mereka yang ada di depannya, yaitu wajah Ratu Pekat, cempaka ungu, simet telang dan terakhir tengkorak terbang Luka-luka kedua orang itu telah mengering dan kesehatannya memulih berkat pengobatan sederhana yang punya kekuatan besar Hasil pengobatan itu membuat hati orang-orangnya Ratu Pekat menjadi salut dan hormat kepada suto sinting Kalau boleh aku tahu, kata Ratu Pekat Apa yang membuatmu menangguhkan keberangkatan kalian, pendekar mabuk? Apakah kau keberatan aku menunda keberangkatanku pendekar mabuk? Ganti bertanya kepada Ratu Pekat Tidak Sama sekali tidak Tapi aku ingin tahu Apakah karena persoalan tadi malam di kamarmu? Oh, bukan karena itu Itu hanya sebuah mimpi Singobodong yang tiba-tiba menjadi ketakutan karena cahaya api di dalam kamar padam dengan sendirinya Singobodong memang tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Hanya kepada suto ia ceritakan semuanya secara bisik-bisik Tapi suto pun tidak ingin mempermalukan cempaka ungu dengan membeber cerita itu kepada setiap orang Dan Dambiam cempaka ungu merasa bersyukur Bahwa cerita tentang kenakalannya itu tidak sampai didengar oleh ibunya Atau oleh Tengkorak Terbang maupun si Matuelang Sebelumnya aku ingin bertanya, kata suto Adakah di antara kita yang hadir di sini mengetahui simbol atau lambang yang menjadi kebanggaan siluman tujuh nyawa itu? Ratu pekat menyahut, yang ku tahu, setiap kapal sekutunya siluman tujuh nyawa selalu memakai bendera atau layar bergambar Tengkorak dengan tujuh meter rantai melingkarinya Tengkorak itu melambangkan siluman, tujuh meter rantai itu melambangkan tujuh nyawa Tapi ku rasa kita tak perlu membahas soal lambang yang menjadi kebanggaan dia Itu urusan mereka Yang ingin ku tanyakan lagi padamu, pendekar mabuk, mengapa kau menanyakan lambang tersebut? Aku hanya ingin memastikan bahwa lambang Tengkorak dengan tujuh meter rantai itu bukan milik Tengkorak Terbang Tengkorak Terbang tertawa dengan suara lengkingnya, hiya ah, hiya ha 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 Hush, diam bentak Ratu pekat dan tawa itu lenyap seketika Sepi bagaikan suara jangkrik terinjak kaki manusia Ratu pekat lanjutkan kata-katanya kepada pendekar mabuk Tengkorak Terbang hanya sebuah julukan karena kurusnya tubuh dia Bukan semata mete menjadi lambang tersebut Baiklah, jika begitu, kuingatkan sekali lagi padamu, Ratu pekat Bahwa apa yang pernah dikatakan Dewa Racun kemarin itu memang benar Soal apa Ratu pekat kerutkan dahi? Salah satu dari orangmu adalah mete matanya siluman tujuh nyawa Tidak mungkin Orangku tidak punya jiwa penghianat Ratu pekat tetap membantah Mungkin karena ingin menutup rasa malu bahwa ternyata ia lengah dan kemasukan mete mat Tanpa diketahui sejak kapan bercokolnya Ratu pekat, percayalah dengan pendapatku Ada penghianat di sini dan istanamu akan direbutnya Pulau ini akan dikuasai Kau sendiri mungkin akan diusir Atau dibunuh Atau dijadikan tawanan dari siluman tujuh nyawa Jangan bicara senakmu, pendekar mabuk Apakah kau bisa membuktikan siapa di antara kami yang menjadi mete-mete? Bisa jawab Suto, matanya melirik ke arah tengkorak terbang Bukan maksud Suto menuduh tengkorak terbang Tapi ia ingin tahu perubahan sikap tengkorak terbang sebagai panglima yang baru diangkat kemarin siang itu Hanya saja, lirikan mete Suto diartikan lain oleh mereka Mereka ikut-ikutan memandang tengkorak terbang Sehingga yang dipandang merasa sebagai pihak yang dituduh Berdiri seketika tengkorak terbang dengan kebuasan metu cekungnya Ia berkata dengan suara cemprengnya Hati-hati kau bicara, pendekar mabuk Sekalipun kau telah menyelamatkan lukaku Aku masih tega membunuhmu jika kau mencoba menghasut ratu Aku bukan matumete Aku tidak menuduh kamu Jawab Suto dengan tersenyum Kalau aku memandangmu Itu karena aku ingin tahu sikapmu sebagai seorang panglima baru di istana cambuk piru ini Kau memang bukan matumete yang ku maksud tengkorak terbang Lantas siapa orang yang kau maksud sentak tengkorak terbang yang sudah telanjur dongkol hatinya Berapa sisa prajurit yang ada di sini tanya pendekar mabuk kepada tengkorak terbang Lima orang Kumpulkan dia dan aku bisa membedakan mana yang metu metu dan mana yang bukan Kerjakan perintah ratu pekat kepada tengkorak terbang Seng ratu agak malu menerima kenyataan itu Ia menggeram dengan metu memandang dalam terawang kebencian Kalau benar salah satu prajuritku adalah orangnya siluman tujuh nyawa Maka hal itu adalah kelalaian dari pragulo Sebagai ketua keprajuritan Ia tidak bisa membedakan mana lawan dan mana yang bukan lawan Ratu pekat palingkan wajah kepada si metu elang dan berkata dengan tegas Jika terbukti ada yang menjadi matumete Pancung pragulo lebih dulu Baik jawab si metu elang dengan patuh Dewa racun berkata, setauku, siluman tujuh nyawa tidak pernah mengirim orangnya Untuk menyusup atau mengemban tugas khusus yang tanpa ilmu tinggi Jika benar ada metu matanya di sini Berarti sekalipun ia prajuritmu, ratu, ia pasti punya ilmu tinggi Aku tahu kata ratu pekat tegas Tapi akanku hadapi sendiri dia Setinggi apapun ilmunya, akanku hadapi sendiri dia Itu hal yang baik, kata Dewa racun Sebab, orang-orang yang disebar oleh siluman tujuh nyawa adalah orang-orang pilihan Yang sedikitnya punya ilmu setingkat dengan gagak neraka atau dadung amuk Bisa jadi lebih tinggi tingkatan ilmunya dari kedua orang yang kusebutkan tadi Ratu pekat mau melanjutkan kata-katanya Tapi tengkorak terbang telah datang bersama keempat prajurit Mereka diperintahkan ratu untuk berjejar di depan serambi Mana pragulo tanda seru sentak tengkorak terbang kepada salah seorang prajurit Sebelum prajurit itu menjawab, suara pragulo telah menyahut dari samping istana sambil berlari-lari Kemana saja kau? HMMM, anu, maaf Sedang buang hajat di belakang kamar mandi Plak! Tangan tengkorak terbang bergerak cepat menampar pipi pragulo Prajurit yang menjadi kepala bagian keprajuritan itu hanya diam saja, menunduk, merasa bersalah Kemudian ia diperintahkan berjejar di antara keempat prajurit lainnya Biar saya yang menangani, ratu Mohon izinmu, kata Suto Memang harus kau yang menanganinya, jawab ratu pekat Ia berdiri didampingi si matu elang dan cempaka ungu Sementara itu, Dewa Racun dan Singobodong ada di sisi lain, agak jauh dari mereka Kepada para prajurit, Suto berkata, semua buka baju Aku akan memilih satu orang untuk ku bekali ilmuku, dan ku jadikan benteng terdepan dalam menjaga keamanan istana Seorang prajurit berwajah bengis berkata dengan angkuhnya Apakah ilmumu cukup tinggi, sehingga kau berani mau melatih kami, hah? Wiroto Kerjakan apa saja perintahnya sentak tengkorak terbang dengan metu cekungnya memandang keji kepada prajurit angkuh yang bernama Wiroto itu Kini, kelima prajurit telah melepas rompi mereka masing-masing Wiroto hanya bisa melirik benci kepada pendekar mabuk, tapi pendekar mabuk hanya tersenyum-senyum saja Bahkan dengan santainya ia menenggak bumbung tuak yang sudah terisi kembali itu Glek-glek-glek Tak ada suara, tak ada gerakan, kecuali langkah Suto yang memandangi wajah-wajah prajurit dengan penuh selidik Suasana mencekam tegang Cempaka ungu tampak menahan nafas karena meredam nafsu kemarahannya Coba kamu maju ke depan, perintah pendekar mabuk kepada Wiroto Prajurit itu melangkah maju dua tindak Pendekar mabuk memberikan sebatang tombak dan berkata Angkat kedua tanganmu ke atas, dan tahanlah tombak ini Aku menyalurkan tenaga dalamku di tombak ini Aku ingin tahu apakah kau kuat menahannya atau tidak Apa maksudnya orang itu bisik cempaka ungu kepada ibunya? Diam saja Biarkan ia berbuat sesukanya jawab seng ibu Wiroto menahan tombak dengan kedua tangan ke atas Rupanya pendekar mabuk memang menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam batang tombak itu Sehingga Wiroto tampak merah mukanya sewaktu mempertahankan agar tombak tetap tersangga dengan kedua tangannya Ia sampai meliuk-liuk hampir jatuh Lututnya gemetar seperti sedang menyanggap beban yang amat besar dan berat Akhirnya Wiroto menggeloyor jatuh, tapi buru-buru ditangkap pendekar mabuk, dan tombak itu diambil oleh pendekar mabuk Wiroto terengah-engah, ia tak mampu menahan tombak itu dalam sepuluh hitungan Pendekar mabuk leleng-geleng kepala, payah, katanya meremahkan prajurit sombong itu Lalu, pendekar mabuk menyuruh pragulo maju ke depan dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Wiroto Pada saat kedua tangan pragulo terangkat ke atas untuk menyanggap tombak Tiba-tiba Suto berkata kepada tengkorak terbang, lihat tato di bawah ketiaknya Tengkorak terbang terkesiap dan tegang wajahnya Ia berseru sambil mencekal tangan pragulo agar tetap terangkat ke atas Ratu, lihat tato di bawah ketiaknya Ini lambang siluman tujuh nyawa Begok Tiba-tiba pragulo sentakan gagang tombak ke punggung tengkorak terbang Saat itu, ratu pekat segera berseru, tangkap dia Sebelum yang lain bergerak, pragulo sudah lebih dulu melenting di udara dan menjejak kepala salah seorang prajurit Lalu melesat pergi melarikan diri Tengkorak terbang segera berteriak, kejar dia Tapi ratu pekat berseru pula, jangan Biar aku yang mengejarnya Pragulo tak sadar telah terpancing oleh akal pendekar mabuk Ia tak bisa menyangkal tuduhan lagi Karenanya ia lebih baik melarikan diri jika harus bertarung dengan beberapa orang berilmu tinggi yang ada di situ Tetapi karena ratu pekat sendiri yang mengejarnya, maka yang lain pun ikut mengejar, hanya beberapa prajurit yang masih tinggal menjaga istana Tak lupa, Singobodong pun ikut lari karena ingin menyaksikan pertarungan yang menurut dogaannya pasti akan seru, sebab seng ratu turun tangan sendiri Langkah pragulo terhenti Kau tidak tahu bahwa aku pun ikut ambil bagian membunuh orang-orangmu pada saat kedatangan dadung amuk, juga pada saat kedatangan gagak neraka kemarin itu Hahaha! Jahanam kau! Hiya'ah ratu pekat melepaskan pukulan tenaga dalamnya lewat sentakan punggung pergelangan tangannya Muust! Seberkas sinar merah melesat ke arah pragulo Tapi orang itu cepat melompat dan menghantamkan pukulan jarak jauhnya melalui kedua telapak tangan yang dihentakan ke depan Wugah! Sinar merahnya ratu pekat mengenai tempat kosong Tapi pukulan jarak jauh bertenaga dalam tinggi tanpa cahaya itu juga sempat ditahan oleh sentakan tangan kiri ratu pekat yang melesat tinggi ke samping Begok! Ratu pekat terjengkang jatuh ke belakang Itu pertanda tenaga dalam pragulo lebih besar dari tenaga dalam yang digunakan menghadangnya Ibu tanda seru teriak cempaka ungu sambil cepat mencabut pedangnya Tapi gerakannya ditahan oleh tengkorak terbang Jangan! Aku yakin, ratu bisa selesaikan sendiri urusan itu Beri kesempatan pada dia untuk melampiaskan dendam dan murkanya Hadir juga di situ pendekar mabuk dan dewa racun bersama si ngobodong yang terbengong-bengong Si metu elang hanya bersiap mengambil kesempatan sewaktu-waktu ratu pekat terdesak Cempaka ungu segera mendekati suto, berbisik penuh kecemasan, cepat turunlah Jangan sampai ibu celaka! Biar saja! Ibumu ingin tunjukkan rukanya bagi orang yang mencoba mengkhianatinya Tapi ibu dalam keadaan sakit katanya sambil mengguncang lengan pendekar mabuk Ibumu pasti bisa mengatasinya sendiri jawab suto acuh tak acuh Seakan membalas keangkuhan cempaka ungu Gadis itu menjadi geram dan salah tingkah sendiri Sampai tak sadar ia masih berpegangan lengan pendekar mabuk Ketika suto melirik, cempaka ungu buru-buru melepaskan dengan rasa malu Pragulo tampak gesit dan lincah Gerakannya begitu cepat, sehingga tombak yang sejak tadi dijatuhkan di tanah bisa diambilnya hanya dengan satu sentilan ibu jari kaki Tap! Tombak itu ada di tangannya, lalu diputar-putar dengan cepat seperti ia memainkan toya Gerakan jurusnya cukup indah, enak dipandang mata Suto memuji gerakan indah jurus itu, yang mampu merenggangkan kaki lurus ke tanah sambil memainkan tombak berputar, bahkan menggelincir sendiri di punggungnya yang membungkuk itu Sambil membungkuk, Pragulo melepaskan pukulan jarak jauhnya ke atas, ke arah dada ratu pekat Tetapi ratu pekat menghindar dengan satu kali sentakan kaki, tubuhnya melenting di udara dan bersalto satu kali Sambil bersalto rupanya ratu pekat cepat mencabut cambuknya Begitu mendarat di tanah dengan kaki tegak, cambuk kecil itu segera dikibaskan ke depan Jaraknya tak menjangkau, tapi ujung cambuk itu menyemburkan cahaya biru petir dan menggelegar 2. Pragulo cepat sentakan tombaknya ke tanah dan tubuhnya terangka terbang tinggi-tinggi, lalu tombak itu dilemparkan dengan cepatnya ke tubuh ratu pekat Wutk, jerub Tombak itu menancap di tanah karena ratu pekat menghindar, sedangkan cahaya biru petir tadi menghantam sebuah pohon yang membuat pohon itu lenyap dalam sekejap tanpa bekas sedikitpun Pragulo mendaratkan kakinya di tanah dengan sedikit merendah Lalu, kedua tangannya bergerak mengeras dari samping pinggul naik ke atas pelan-pelan Tubuhnya sampai kelihatan bergetar Tubuh itu mengeluarkan asap kebiru-biruan Dewa racun cepat berteriak, minggir semua Dia mau tebarkan racun pemunah bangkai Minggir semua Tutup hidung kaliaan Asap kebiruan itu makin tebal membungkus diri Pragulo Semua mundur menjauh sambil tutup hidung dengan tangan mengikuti dewa racun Tetapi, ratu pekat tidak mau mundur bahkan melancarkan pukulan cambuk birunya lagi 2. Cahaya sembur biru kilat mengenai tubuh Pragulo Tetapi tubuh itu tidak lenyap seperti pohon tadi Tubuh itu tetap bergerak pelan mendorong tangannya ke atas Ratu pekat menjadi tegang melihat pukulan cambuk birunya tidak meman untuk Pragulo Tapi Seng Ratu semakin penasaran Cepat ambil Seng Ratu teriak dewa racun dari kejauhan Sekali dia sentakan tangannya, racun pemunah bangkai akan menyebar Wut, 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 pendekar mabuk bergerak cepat menyambut Seng Ratu dan membawanya pergi menjauh Pragulo seperti orang kesurupan, masih tetap berdiri dengan gerakan berotot dan asap makin banyak mengepul dari tubuhnya Tangannya sudah hampir disentakan ke depan Tetapi, pendekar mabuk cepat tenggak tuaknya dan melompat beberapa kali berjungkir balik di tanah Cepat sekali Pendekar mabuk tiba di depan Pragulo Tepat pada saat itu Pragulo sentakan kedua tangannya ke depan, ke arah pendekar mabuk Tapi segera pendekar mabuk semburkan tuak dari dalam mulutnya itu Berus Ah 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 Pragulo memekik dengan tubuh mengejang, kepala terdongak ke atas, mulut terbuka lebar dan matah, terpejam kuat Pukulan racun pemunah bangke itu membalik menyerang dirinya sendiri, dan akibatnya tubuh Pragulo itu mulai menghitam Lama-lama kulit tubuhnya menjadi lumer, bau busuk menyebar tajam Soto cepat tinggalkan tempat karena tak tahan bau bangke itu Dari kejauhan, semua yang tutup hidung hanya bisa memandang dengan mata melotot melihat tubuh Pragulo menjadi lumer hitam, dan akhirnya jatuh ke tanah dalam keadaan tetap melumer menjijikan Akhirnya tubuh Pragulo tak berbentuk manusia lagi, melainkan berbentuk cairan kental hitam yang baunya sangat busuk Cempaka ungu muntah-muntah seketika Singobodong juga muntah-muntah sampai tak sadar mengenai punggung dewa racun Tentu saja ia mendapat tamparan dewa racun yang merasa jijik terkena muntahan Singobodong Pendekar mabuk segera menenggak tuaknya lagi, lalu ia melompat dengan cepat dan tiba di dekat benda lumer itu dan menyemburkan tuak dalam mulutnya, berus Bau bangke itu mulai menipis Angin pantai membuatnya terbang, dan cepat menjadi hilang Sementara itu, dewa racun tertegun bengong melihat apa yang dilakukan Soto tadi Menyemburkan tuak membuat bau busuk itu hilang, sudah merupakan hal yang menakjubkan buat dewa racun Karena dia tahu, bau bangke itu tidak bisa hilang selama tujuh hari Tapi ternyata dengan semburan tuak bisa cepat lenyap Luar biasa dia itu tanda seru gumamnya dengan mulut masih bawa nyir ikan bakar Terima kasih, pendekar mabuk Sekali lagi kau telah menyelamatkan aku kata ratu pekat kemudian Karena aku punya pamrih, jawab Soto Pamrih apa tanya cempaka ungu Sebuah perahu jawab pendekar mabuk dengan senyum Jadi, kau akan bertolak sekarang juga atau nanti sore tanya si Mat Lelang Sedang ku pertimbangkan kapan aku harus pergi dari pulau ini Rupanya ada hal yang meragukan dirimu tanya tengkorak terbang Terus terang saja, memang ada keraguan pada diriku Keraguan apa tanya ratu pekat Semalam kulihat pragulau melakukan hubungan jarak jauh dengan seseorang Sepertinya dengan siluman tujuh nyawa Dia berdiri di batu sebelah sana, Soto menunjuk arah batu itu Dia menyebut-nyebut istanamu yang lemah Kalau begitu, mereka akan datang menyerang pulau ini kata ratu pekat dalam kecemasan Mereka siapa, ibu? Kapal siluman tujuh nyawa Menyerang kita? Kita yang lemah seperti ini akan kedatangan mereka? Apakah kita mampu bertahan? Si Mat Lelang memandang tengkorak terbang Dan tengkorak terbang sendiri menatap tegang pada si Mat Lelang Tak bisakah kau tinggal sesaat lagi? Pendekar mabuk tanya tengkorak terbang dengan nada memohon Ya, tinggallah beberapa hari lagi di sini, sahut ratu pekat Aku harus berunding dengan Dewa Racun dulu, kata Soto Tapi matanya tertuju pada cempaka ungu Dan gadis itu menatap penuh harap Sebuah harapan untuk sebentuk perlindungan Haruskah Soto menunda lagi perjalanannya ke Pulau Serindu? Selesai